kita mau kenalan dari siapa dulu aku dulu ya Oh iya boleh-boleh let's play this for ya oke teman-teman semua perkenalkan aku Sinta dan aku Evan kita berdua akan menemani teman-teman selama jalan-jalan webinar Teknofest 2021 berlangsung betul sekali dan juga Kak di sini ada hadir Bapak dekan beserta jajarannya Bapak Ibu dosen dan juga narasumber yang akan memberikan ilmu kepada teman-teman semua juga enggak lupa akan ada teman-teman peserta yang sudah hadir di ruangan Zoom juga satu lagi yang sangat luar biasa adalah teman-teman panitia yang hadir bisa menyukseskan acara nah seterusnya nih kita kan sudah membuka tadi dengan penampilan sub-band kemudian kita juga udah perkenalan dan sapa-sapa ya ada baiknya untuk kita juga memulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dibuka dengan doa baik teman-teman eh mari kita siapkan diri kita untuk bersikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan doa oleh saudara Evan Prisandian untuk itu Pak Kulian tempat juga silahkan selamat menikmati 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 teman-teman untuk waktunya, baik Bapak Dekan, Bapak Ibu dosen, Kakak-kakak Narasumber, serta para peserta webinar Teknofest 2021, episode yang pertama, mari kita awali webinar kita pada hari ini dengan doa. Saya akan memimpin doa dalam ajaran Kristen Protestan, teman-teman yang beragama lain, mau untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, sehingga kami pada saat ini dapat berkumpul, walaupun di ruang virtual, Tuhan, untuk mengadakan kegiatan webinar Teknofest 2021, episode yang pertama. Sertai kami dalam jalannya webinar ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Mampukan juga para panitia, para rekan-rekan yang mengontrol jalannya webinar ini, sehingga webinar tetap berjalan dengan baik, dan teman-teman peserta dapat menerima ilmu sebaik mungkin. Demikianlah doa kami, Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada Satu Refine yang sudah membuka acara kita dengan doa. Oke, Kak. Kayaknya nih teman-teman semua yang ada di rumah, semangatnya nurun, ya? Ya, kayak perlu dibakar lagi semangatnya, supaya kita lebih semangat untuk ngikutin sesi yang akan berlangsung nanti. Betul banget. Oke, gimana nih caranya kita bisa membakar semangat kita pagi ini? Kita membakar semangat pagi ini dengan jargon. Oke, kita akan jargon ya. Jargon ini dibuatnya sangat khusus dan spesial. Khusus banget, karena kita bikinnya waktu malam bulan purnama. Kita bertapa dan juga meminta pertolongan pada Tunghan Jengmaes. Iya, biar jargonnya keren banget ya, Kak. Biar pada kita ngomong terus, nanti kita langsung kenalin jargon nih kepada teman-teman. Oke, boleh. Oke, teman-teman. Kalau kita berdua bilang, explore your creativity with responsibility, Teknofest 2021. Nanti teman-teman ngikutin atau dibalas dengan kata-kata, be creative, be responsible. Tapi, biar lebih semangat nanti teman-teman pakai gerakan. Wah, gimana tuh gerakannya? Nah, coba kita ulangin lagi sekali lagi ya. Oke, latihan dulu ya, Kak. Satu, dua, tiga. Explore your creativity with responsibility, Teknofest 2021. Be creative, be responsible. Kenan ya? Pasti yang keren banget, Kak Dung. Ya, kita keren. Tapi teman-teman yang di rumah yang ikuti webinar juga pastinya keren juga dong. Oh iya dong, terima kasih. Kalau misalnya ngikutin jargon kita kan. Betul banget. Kalau gitu, teman-teman tuh diminta untuk bisa menyiapkan diri untuk kita ngikutin jargon. Supaya kita lebih semangat lagi. Kita coba lagi ya, anjargon ya. Satu, dua, tiga. Explore your creativity with responsibility. Technology, Teknofest 2021. Be creative, be responsible. Be responsible. Yeay. Sudah semangat dong harusnya kita, Den. Semangat banget ini harusnya. Iya bener banget. Kita melaju atau menuju ke acara yang selanjutnya. Oke, nah Kak, tapi ini kita mau ngingetin untuk ketentuan webinar pada hari ini. Tau sekali. Nah, makanya kita mau bacain juga ketentuan peserta webinar EFES 3.0. Yang pertama, format nama yang tercantum pada akut Zoom adalah nama lengkap underscore peserta. Yang kedua, peserta diharapkan untuk memiliki koneksi yang baik selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk berada di lingkungan yang kondusif selama melaksanakan webinar. Yang keempat, peserta dianjurkan menggunakan earphone selama mengikuti webinar untuk mendapatkan kualitas audio yang baik. Yang kelima, peserta diwajibkan berpakaian rapi, bersih, dan sopat selama webinar Teknofest berlangsung. Yang keenam, peserta diwajibkan untuk resen dan menyalakan kamera ketika sesi foto webinar Teknofest. Yang ketujuh, peserta dianjurkan menggunakan background yang telah disediakan panitia selama sesi foto webinar Teknofest berlangsung. Yang kegelapan, ketika webinar berlangsung, peserta yang ingin bertanya diperkenalkan memberikan reaksi resen selama sesi tanya-jawab berlangsung atau menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Demikian ketentuan peserta webinar Teknofest 3.0 ini dibuat melalui hasil keputusan bersama. Oke, itu dia ya, Kak, ketentuan-ketentuan dari webinar episode 1. Iya, betul. Semata-mata peraturannya dibuat supaya teman-teman bisa mengikuti acara webinar dengan baik. Betul, biar lancar ya, Kak. Nah, selanjutnya nih. Kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Sudi Mungkasih, PSD, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanatadharma kepada Bapak Sudi dipersilahkan. Terima kasih kepada Mas dan Mbak Pembawa acara. Selamat pagi kepada Romo, Ibu, Bapak dosen, juga teman-teman mahasiswa dalam acara Teknofest pagi ini. Juga yang terhormat para narasumber, kami mengucapkan selamat datang dalam ruang virtual Zoom untuk Teknofest ini. Pertama-tama, tentu kita bersyukur bahwa di pagi ini kegiatan Teknofest FSD-USD dapat terlaksana. Saya akan memberikan sambutan singkat, ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kegiatan Teknofest ini meskipun kita laksanakan secara virtual, kita harapkan tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Sejalan dengan pedagoji Ignatian atau pendidikan bersemangat Santo Ignatius yang merupakan ciri khas pendidikan Jesuit Universitas Sanatadharma, kita ataupun teman-teman mahasiswa, juga para pengajar, para pendidiknya, itu perlu mempunyai konteks dan pengalaman. Di sana ada refleksi, aksi, dan evaluasi. Tetapi dengan adanya Teknofest ini, kita harapkan pengalaman untuk menerapkan, untuk berkecimpung di bidang sains dan teknologi, itu semakin dikuatkan bagi kita satu sama lain. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, karena saya hanya ingin menyampaikan yang kedua poin saja secara singkat. Yang kedua, tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah bahu-membahu menyelenggarakan kegiatan Teknofest ini. Dan juga, sekali lagi, kami sangat berterima kasih kepada yang terhormat para narasumber Teknofest, yang telah berkenan meluangkan waktunya di pagi hari ini, nanti akan membagikan pengalaman dan pengetahuannya bagi teman-teman, mahasiswa, dan juga romo, ibu, bapak, dosen, fakultas sains dan teknologi pada khususnya, dan Universitas Sanatadharma pada umumnya. Terima kasih, romo, ibu, bapak, dan juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih kepada segenap panitia. Terima kasih membawa acara MC. Terima kasih. Dan kita ucapkan, selamat mengikuti Teknofest. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sudi yang sudah memberikan sambutan pada hari ini. Selanjutnya, sambutan kedua akan dibawakan oleh Saudara Parulian Indarto selaku Panitia Teknofest 2021. Kepada Saudara Parulian Indarto, dipersilakan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dikarenan TPST, yang saya hormati, grusen, dan para analisumber, serta seluruh peserta webinar, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, malilah kita pandangkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpanan rahmat, sehingga kita dapat berkumpul dan berdinamika pada webinar seri Teknofest 2021 ini dalam keadaan sehat walau biat. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat datang, selamat berdinamika, selamat berpartisipasi dalam webinar seri ini, sehingga kita dapat memperoleh benefit atau manfaat dari keseluruhan webinar ini. Serta, tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktu tenaga untuk berhadir dalam acara ini. Dan tak lupa, ucapkan terima kasih, saya ucapkan untuk seluruh rekan-rekan ataupun seluruh pihak yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu yang telah mendukung, men-support, berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Tujuan TeknoFest ini yakni adalah untuk merayakan ulang tahun dari Fakultas Sain dan Teknologi itu sendiri. Serta, tidak lupa, untuk mengenalkan keseluruhan dari Universitas Sanatya Dharma, khususnya Fakultas Sain dan Teknologi kepada masyarakat atau karyak umum. Singkat kata, selamat menikmati, selamat join, selamat berdinamika dalam webinar ini, jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, saya selaku Ketua memohon maaf, selamat berdinamika, selamat mengikuti, terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Sojara Nels yang sudah memberikan sambutannya. Oke, Kak. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Ini dia yang juga teman-teman yang di Zoom nunggu ya. Betul banget. Segera kita akan memasuki ke sesi yang pertama. Betul. Nah, ini Kak, kayaknya sih, kita harus jargon dulu karena kita kan harus lebih semangat lagi untuk menyambut kakak narasumber kita. Iya, betul. Supaya mempersiapkan diri kita, dan kalau misalnya kita habis jargon, kita pasti semangat. Betul banget. Semangat lesu atau loyo ketika ngikutin sesi. Oke deh, begitu kita mau jargon lagi ya. Siapa ya teman-teman ya? Satu, dua, tiga. Explore your creativity With Responsibility with Responsibility, TechnoFest 2021, Be Creative, Be Responsible. Semangat semua nih, berarti kita udah siap untuk masuk ke sesi yang pertama. Nah, sebelumnya nih, tapi katanya, Kak Sinta nih mau spill-spill dikit nih tentang pembicara kita. Aku mau spill. Siapa sih pembicara kita yang pertama ini? Siapa tuh? Siapa ya? Oke. Untuk sesi yang pertama ini ada Kak Engyawijayanti Budiawan dari Data Scientist BCA. Semakin penasaran dan semakin gak sabar untuk ngikutin sesinya ya. Tapi tenang, yang mandu sesi webinar ini bukan kita berdua. Iya, bukan kita berdua ya. Iya, kita timhuri aja ya. Kita coba di sini untuk memandu. Betul. Nah, nanti akan ada Saudari Sindy, selaku moderator, yang akan memandu jalannya webinar. Untuk itu, kepada Saudara Sindy, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Evan dan Sinta selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sindy. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya. Diskusi nanti dari awal sesi hingga akhir sesi. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran dekanat Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanatadharma yang telah membantu untuk menyelenggarakan acara TeknoFest ini. Kemudian juga sudah bersedia untuk hadir dan menyaksikan webinar TeknoFest seri satu pada pagi hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu, meluangkan pemikiran-pemikirannya, bersedia untuk menyiapkan materi yang tentunya nanti sangat informatif dan luar biasa, teman-teman. kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kurang lebih 300 peserta yang sudah hadir di Zoom meeting ini untuk mencari ilmu baru tentunya, untuk memperoleh informasi baru, untuk menyaksikan rangkaian acara webinar TeknoFest seri satu ini. Oke, pada hari ini kami, pada hari ini kita akan kedatangan dua pembicara yang menyiapkan materinya sudah sangat matang, sudah sangat luar biasa, tentunya teman-temannya juga sudah antusias untuk menyaksikan acara webinar TeknoFest seri satu ini. Tentunya nanti teman-teman juga akan mendapatkan banyak informasi dari webinar TeknoFest seri satu ini. Kita akan kedatangan dua pembicara yang mana pembicara ini merupakan alumni Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanatadharma. Nah, di webinar kita kali ini tema kita itu adalah Introducing Science and Technology in Society. Apa sih sebenarnya itu ya? Apakah bahasa Inggris segala? Jadi, intinya adalah kita ingin memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai katanya sih hal yang tidak bisa lepas dalam kehidupan masyarakat. Apalagi katanya di era industri 4.0 saat ini. Oke, jadi pada sesi pertama ini kita akan berbincang lebih dalam dengan pembicara pertama kita Kak Inge Wijayanti Budiawan. beliau ini merupakan alumni Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanatadharma Program Studi Matematika tahun 2013. Beliau saat ini bekerja sebagai data saintis di PT Bank Sentral Asia TBK. Oke, langsung aja deh disapa-sapa ya kita Kak Inge-nya. Selamat pagi Kak Inge, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, halo, selamat pagi. Suaranya sudah terdengar dengan jelas. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak Inge? Ya, puji Tuhan sehat-sehat ya sama teman-teman semua. Iya, kita harus sehat-sehat semua terus ya Kak Inge ya. Oke, kalau boleh tahu live dari mana ini Kak Inge? Oh, aku dari KOS. Masih. Oh, dari KOS. Di kota mana Kak Inge kalau boleh tahu? Aku masih di Jakarta sekarang saat ini. Oh gitu. Cerah ya Kak Inge hari ini cuaca di Jakarta? Atau mendung? Iya, hari ini cerah sih untungnya ya. Oke, berarti sudah semangat ya Kak Inge untuk menyampaikan materi ke teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting ini di Sabtu pagi yang cerah ini di weekend ini untuk mengisi weekend begitu ya Kak Inge? Iya, betul. Oke, baik nanti kita ketemu di pemaparan materi ya Kak Inge. Oke, baik jadi luar biasa sekali ya pembicara kita pada pagi hari ini. Pastinya teman-teman juga sudah tidak sabar kan dengar pemaparan materi dari Kak Inge tentang apa sih itu job shifting dan apa sih sebenarnya perkembangan teknologi di era 4.0 saat ini. Apakah dampaknya positif? Apakah dampaknya ataukah dampaknya malah negatif? Atau malah sebenarnya dampaknya ada positif ada negatifnya? Teman-teman pasti penasaran kan? Oke, kita akan segera lanjut aja ya ke sesi pemaparan materi. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa pada di akhir sesi satu ini kita akan ada sesi tanya-jawab. Jadi bagi partisipan boleh sambil menyimak dan melayangkan pertanyaan di kolom chat yang nantinya akan dibacakan saat sesi tanya-jawab. bagi peserta mungkin yang ingin berinteraksi langsung dengan Kak Inge berbicara langsung dengan Kak Inge nanti bisa raise hand kemudian nanti dari Panitia akan memilihkan dua partisipan yang berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Kak Inge. Nah, jangan lupa teman-teman untuk menyusun pertanyaan atau membuat pertanyaan yang semenarik mungkin sebagus mungkin karena nanti akan ada hadiahnya. Nanti Panitia akan memilih mansortir mana nih kira-kira pertanyaan yang bagus yang bisa membagikan informasi ke teman-teman yang lain itu dia bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Oke. Nah, di akhir sesi juga akan ada kuis jadi nanti teman-teman harus menyimak ya materinya disimak, dicatat tuh di highlight kalau boleh tuh dicatat lah yang penting-penting kan nanti bisa ikut kuis menang dapat hadiah lagi. Lumayan kan? Oke deh, nggak usah basah-basi ya teman-teman untuk menyingkat waktu kita langsung aja ke sesi pemaparan materi oleh Kak Inge. Oke Kak Inge, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih kepada moderator. Ini saya mau coba share screen dulu ya. Ya, untuk share screennya apakah sudah muncul di layar masing-masing teman-teman semuanya? Ya, oke. Ya, semangat pagi semuanya. Semangat pagi kepada Romo, Bapak, Ibu dosen, teman-teman Panitia, dan juga peserta webinar Teknofest pada hari ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kakak-kak Panitia ya untuk kesempatannya sehingga pada pagi hari ini saya bisa sharing ke teman-teman semua. Nah, karena tema dari webinar Teknofest kali ini ini berhubungan dengan kemajuan sains dan teknologi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau sedikit sharing nih mengenai tema yaitu job shifting atau pergeseran pekerjaan. Nah, apakah fenomena job shifting ini merupakan dampak positif atau negatif dari kemajuan teknologi? Nah, itu akan kita coba kupas lebih dalam lagi seperti apa. Nah, tadi mungkin sudah sempat diperkenalkan ya sama Kakak moderator. Ini mungkin saya coba mengulang sedikit saja. Namaku Inge Wijayanti Budiawan biasa dipanggil Inge. Ya, dulu aku juga lulusan S1 dari Sanata Dharma dari Fakultas FST jurusannya Matematika. Nah, saat ini saya bekerja sebagai data saintis di sebuah bank swasta. Ya, mungkin perkenalnya singkat segitu saja dulu. Nah, roadmap dari diskusi atau sharing kali ini akan aku awali dengan sedikit pengenalan mengenai apa itu revolusi industri, khususnya industri 4.0 yang sedang kita, yang sedang saat ini kita jalani. Nah, kemudian setelah itu sedikit membahas mengenai apa itu data dan AI atau Artificial Intelligence. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai salah satu job atau profesi yang belakangan ini jadi populer nih, karena makin maraknya penggunaan AI dan Machine Learning. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai risiko-risiko apa aja sih yang diakibatkan dari adanya kemajuan teknologi ini. Ya, langsung aja kita masuk ke materinya. dikutip dari sebuah jurnal, dikatakan bahwa kemajuan teknologi telah menjadi mesin atau istilahnya penggerak bagi pengembangan masyarakat sejak adanya peradaban manusia. Jadi, bisa dibilang kemajuan teknologi ini sudah mendarat daging ya, karena sudah ada dari zaman manusia itu ada peradaban manusia awalnya. Nah, kalau bahas mengenai kemajuan teknologi, kita pasti semua sini tahu ya mengenai revolusi industri, di mana revolusi industri ini awal mulanya itu dipicuk dengan adanya penemuan mesin uap, katanya. Nah, jadi muncullah revolusi industri yang pertama kali itu di sekitar tahun 1784. Itu sudah ratusan tahun yang lalu ya, sudah lama banget. Nah, terus teknologinya berkembang, berkembang semakin pesat, sampai sekarang yang kita sudah sampai di tahap industri 4.0, di mana sudah dikenal teknologi yang lebih canggih seperti cyber physical system, di mana sistem-sistem produksi semuanya sekarang sudah berkomunikasi, apa ya, antar alat itu sudah bisa berkomunikasi dengan melalui jaringan internet. Kemudian monitoring juga bisa dari jarak jauh karena adanya jaringan internet juga. Kemudian dikenal juga istilah IoT atau Internet of Things. Nah, untuk mengenal lebih jauh mengenai industri 4.0, di sini aku mau sedikit kasih lihat video singkat, mungkin teman-teman boleh disesuaiin dulu biar nggak kaget nanti kalau videonya aku nyalain ya. What is Industry 4.0? And what does it mean for you? Technology is driving change across all areas of society. Not only do we increasingly use it and even rely on it in our personal lives, we also find our workplaces digitally evolving with more and more processes now being undertaken using technology. This change is known as the fourth industrial revolution or Industry 4.0. Industry 4.0 will see many tasks that were once performed by us now being automated. With the collection and analysis of real-time data, artificial intelligence and the ability for all components of a production line to talk to each other, production can be really efficient and personalised according to customer needs. But what does this mean for us? With increased automation, our time will be freed up for concentrating on more complex tasks. We will need a workforce who are capable of building, programming and developing these technologies but also making sure we are applying them to our lives in an ethical way. There are core skills that we can offer that technology cannot replace. The human touch is going to be incredibly important, ensuring effective communication, problem-solving and supporting change management in this digital environment. There will also be a greater need for joint working across disciplines, creating new innovations. The future job market will be looking for graduates with an open mind to explore the unknown future possibilities. we will all need to develop our skills in order to embrace adapt to this ever-changing environment. What will you do to make sure you are ready and have the right skills to thrive in the fourth industrial revolution? Nah, tadi teman-teman mungkin sempat nangkep sedikit ya di video, di situ dikatakan bahwa produksi jadi lebih efisien dan juga personalize atau menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing customer. Nah, hal itu bisa karena adanya kolaborasi antara data-data real time, kemudian AI, dan juga integrasi antar komponen dalam suatu sistem industri. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, tapi meskipun banyak hal yang bisa dikerjakan, yang pada akhirnya bisa dikerjakan oleh mesin atau robot atau suatu program, bukan berarti terus manusianya sama sekali nggak kerja. Tetap butuh yang namanya human touch. Nah, jadi dengan adanya manusia ini tetap bisa memastikan semua berjalan dengan lancar, komunikasi juga berjalan dengan lancar, kemudian untuk problem solving, dan juga yang pasti adanya teknologi yang keren ini kan nggak mungkin muncul dengan sendirinya ya. pasti ada manusia-manusia atau sumber daya manusia yang keren juga yang bisa mengembangkan teknologi tersebut. Nah, kalau sudah bahas mengenai industri 4.0 di sini, kita mungkin sudah mengenal banyak sekali hal-hal baru atau teknologi baru yang bermunculan sejak adanya industri 4.0 ini. yang pertama kita kenal ada cyber security, kemudian mengenai apa itu augmented reality, ada yang namanya big data, kemudian autonomous robot, additive manufacturing, atau contohnya 3D printing, kemudian ada juga simulation, sistem integration, kemudian cloud computing, ini mungkin contoh simpelnya kayak Google Drive ya. Nah, kemudian yang terakhir yang akan menarik yaitu internet of things atau IoT. Nah, di industri 4.0 ini kan penggunaan internet itu semakin meluas. Kemudian gadget juga sekarang harganya juga bervariasi sekali ya. Jadi, semua orang sekarang ini kayaknya kalau nggak punya gadget atau nggak bawa gadget itu kayaknya ada yang kurang, apalagi handphone gitu ya. Nah, jadi muncullah yang namanya era digitalisasi, di mana semua orang berlomba-lomba untuk perusahaan itu untuk go digital atau mungkin muncul banyak startup-startup ya. Nah, digitalisasi ini sangat berimbas ke seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari komunikasi, kita sekarang ngobrol lewat chat, kemudian ada sosial media, kemudian mempengaruhi juga dalam kebiasaan kita belanja. Sekarang belanja mungkin dari handphone ya. Teman-teman udah jarang nih datang ke tempatnya langsung. Kita tinggal lewat handphone, bayarnya tinggal transfer, terus barangnya udah dateng dianterin. Semakin mudah ya. Nah, kemudian dalam bidang perbankan dan keuangan juga sangat berefek sekali, di mana sekarang transfer semua lewat handphone, kemudian bayar-bayar tagihan juga bisa kita lewat handphone, buka akun, rekening, mau buka asuransi, semuanya lewat handphone semua ya. Udah jarang yang datang langsung ke cabang. Nah, kemudian yang selanjutnya dalam bidang pendidikan, seperti yang teman-teman sekarang rasain ya, karena kan pandemi semua sekarang serba online belajarnya. Tapi sebenarnya sebelum pandemi pun udah banyak juga online course, jadi teman-teman bisa ngambil kursus online yang mungkin basisnya juga di luar negeri mungkin. Kita nggak perlu jauh-jauh ke sana, tapi kita bisa ngambil kursusnya. kemudian contoh yang terakhir di bidang kesehatan. Sekarang kalau kita mau konsultasi ke dokter, cuma tinggal lewat handphone aja, kita bisa chat, konsultasi, lalu dikasih resep digital, nanti dari apotek terdekat ngirimin obatnya. Kita tinggal bayar aja sama nunggu barangnya datang. Seperti itu ya. Nah, semua aktivitas kita lakuin lewat handphone, lewat aplikasi. Nah, sebenarnya di aplikasi itu ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kita belanja, itu sebenarnya aplikasi menyimpan datanya, data histori. Oh, Inge ini belanja, misalnya kebutuhan sehari-hari ABC, tanggal sekian, kemudian totalnya berapa, dan seterusnya. Semua, semuanya kalau kita pakai social media, posting foto, nah itu juga sebenarnya data-data juga yang disimpan, data berupa image. Atau mungkin ketika kita ngobrol sama customer service lewat telepon, biasanya direkodkan. Nah, itu data juga, data berupa voice. Nah, sebanyak itu hal-hal yang kita lakukan secara digital, sehingga muncul istilah data never slips. Karena, semua aktivitas kita 24 jam dilakukan secara digital ya, teman-teman. Pernah nggak sih, kebayang, kira-kira berapa banyak data yang terbentuk setiap harinya. Ini aku juga nggak pernah ngitung sih ya, lebih tepatnya nggak pernah ngira-ngira juga. Ternyata, ada sebuah artikel mengatakan bahwa ada 2,5 quintillion bytes data yang terbentuk setiap harinya. Kalau teman-teman tahu, 1 quintillion itu kan setara dengan 10 pangkat 18. Nah, itu aja, kalau aku pakai kalkulator di laptopku aja, yang kalkulator bawaan itu udah nggak cukup digitnya. Dan itu baru satu hari. Jadi, bisa dibayangkan era digital ini kan udah bertahun-tahun ya, jadi datanya sebanyak apa yang disimpan. Data lalu lintas datanya sangat besar sekali. itu. Nah, kalau ngebahas mengenai data, ini kayaknya nggak lengkap kalau kita juga nggak membahas mengenai AI, karena 2 hal ini merupakan sebuah relasi yang sinergis. Kita sedikit membahas mengenai apa itu AI. AI itu merupakan sebuah teknologi yang membuat mesin seolah-olah terlihat memiliki kecerdasan seperti manusia. Nah, sehingga AI ini memampukan mesin untuk berpikir ataupun mengambil keputusan seperti manusia tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari manusia itu sendiri. Jadi, bener-bener bisa kayak orang gitu, bisa berpikir, kemudian bisa memutuskan sesuatu. Nah, kalau membahas AI juga pasti nggak akan jauh dari yang namanya machine learning. Mungkin teman-teman di sini udah banyak dengar ya apa itu machine learning. Di sini aku coba mau kasih tahu sedikit machine learning itu merupakan bagian dari AI adalah sebuah algoritma pembelajaran statistik untuk membangun sebuah sistem yang memiliki kemampuan untuk belajar secara otomatis dan juga mengimprove atau memperbaiki tanpa perlu kita program secara eksplisit. Jadi, udah keren ya kita inputin data ke dalam algoritma machine learning nah, di situ nanti dia bisa memprediksi sesuatu berdasarkan yang di input tadi tanpa kita harus memprogram kalau kolom A ini berlilai sekian kolom B ini sekian nanti keluar harus A dikali B nggak perlu kita program seperti itu. Nanti machine learning akan mencari algoritmanya sendiri untuk mencari outputnya apa. Seperti yang sempat saya singgung tadi data dan AI ini bergabung menjadi sebuah relasi yang sangat sinergis di mana AI ini juga nggak akan berguna kalau nggak ada datanya. Data yang sebanyak ini juga nggak akan bisa dihandle dengan baik kalau nggak ada teknologi AI. Jadi, dua-duanya ini akan sangat bermanfaat ketika digabungkan. Ini ada beberapa contoh sebenarnya banyak teknologi yang menggunakan atau yang basicnya AI. Di sini mungkin aku cuma ambil beberapa karena waktunya terbatas. Yang pertama ada speech recognition. Di sini teknologi dapat meng-convert ucapan manusia ke dalam bentuk atau format yang lebih berguna atau lebih mudah dibaca oleh komputer untuk diproses. Kemudian machine learning platform. Karena machine learning ini juga booming maka sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang berlomba-lomba untuk membuat platform-platform yang disisip oleh machine learning. Jadi, bisa untuk build, deploy, dan juga memonitor model machine learning itu sendiri. Malah biasanya bisa langsung mengambil take action ketika machine learning mengeluarkan prediksi tertentu, kemudian bisa diambil take action misal untuk campaign, platform-platform marketing campaign, nanti bisa langsung untuk campaign juga. Jadi, setelah machine learning mengeluarkan list-list nasabah customer potensial, bisa langsung di campaign lewat channel-channel seperti WhatsApp, SMS, email, dan lain-lain. Kemudian ada juga namanya virtual agents. selanjutnya yang keempat ada text analytics dan NLP atau natural language processing. Teknologi ini menganalisa struktur dari sebuah kalimat. Jadi, machine learning ini membaca sebuah kalimat, lalu dia bisa menginterpretasi dan juga mencari intensinya itu apa. Teknologi ini digunakan, contohnya ada di dalam chatbot. Nah, jadi ketika kita ngobrol, si chatbotnya ini akan membaca dari apa yang kita sampaikan, kira-kira orang ini sedang membahas produk apa sih, kemudian intensinya apa, apakah mau komplain atau menanyakan informasi. Nah, setelah dianalisa, baru chatbotnya bisa ngebales sesuai dengan hasil analisanya. Kemudian adalah biometrics. Di sini mungkin teman-teman sudah familiar ya, kalau biasanya kalau mau unlock handphone tinggal pakai face biometrics, nggak perlu ribet-ribet pakai PIN. Dan kemudian yang terakhir ada image recognition. Kalau teman-teman di sini pernah nonton drama Korea Startup, mungkin nggak asing lagi dengan image recognition. Salah satu aplikasi yang dibuat oleh si tokoh utamanya ini disisipi oleh teknologi image recognition. Jadi ketika kamera diarahkan ke objek tertentu, dia bisa mendeteksi itu benda apa, apakah meja, kursi, atau yang lainnya. Nah, kemudian kira-kira dibalik teknologi AI ini sebenarnya ada siapa sih? Tentu yang terlibat banyak, tapi salah satu job yang mungkin populer, lumayan populer akhir-akhir ini, salah satunya adalah data scientist. Nah, kemunculan profesi ini merupakan salah satu benefit dari adanya kemajuan teknologi, yaitu menciptakan job dan kesempatan-kesempatan baru. siapa sih data scientist itu? Nah, data scientist merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk memproses data dengan metode-metode ilmiah untuk menghasilkan informasi yang bernilai tinggi, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi karena data terlalu banyak, kalau nggak diproses, nggak akan jadi informasi ya, cuma jadi data aja, kita bisa lihat seperti itu, tapi nggak ada nilainya atau manfaatnya. Nah, kemudian kurang lebih skillset-nya apa? Kalau untuk skillset, secara teknis, yang pertama ada pasti computer science, minimal mengerti basic-basic dari bahasa pemrograman, karena mungkin bahasa pemrograman sekarang opsinya banyak ya, teman-teman bisa preferensinya beda-beda, yang penting tahu basic-nya aja, karena basic-nya pasti sama antara bahasa pemrograman yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian pasti matematika dan statistik. Matematika karena kita akan berurusan dengan banyak sekali algoritma machine learning yang bahkan tiap tahun juga pasti ada yang baru kayaknya. Nah, kemudian statistik, karena kita berurusan dengan data yang segitu besarnya, kita pasti harus bisa menganalisa secara statistiknya terlebih dahulu sebelum kita mau memproses data tersebut. kemudian yang terakhir ada domain expertise. Ini masing-masing tergantung data scientist itu bekerja di bidang apa. Kalau misal kayak saya contohnya di bidang perbankan, saya juga harus tahu mengenai bisnis-bisnis knowledge yang sederhana terkait produk-produk perbankan itu sendiri. Nah, di luar technical skill ini, tentu yang namanya soft skill juga pasti sangat mendukung. Yang pertama ada komunikasi, kemudian ada yang kedua yaitu problem solving dan juga time management. Nah, untuk detailnya nanti mungkin akan saya sedikit bahas kenapa komunikasi itu kelihatannya simple ya. Kalau komunikasi aku juga bisa ngomong semua anak juga bisa ngomong bisa diskusi. Tapi pentingnya seperti apa nanti akan aku jelasin di slide berikutnya. Nah, kemudian keseharian data scientist. Sebenarnya job desk dari data scientist itu mungkin bisa agak sedikit berbeda antar perusahaan. pasti. Nah, tapi mungkin kurang lebihnya bisa dijelaskan dalam tiga poin ini. Yang pertama, memanfaatkan data-data perusahaan untuk mendorong atau menciptakan solusi-solusi bisnis dan juga mengimprove pengembangan dari suatu produk. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu juga harus berkolaborasi atau bekerjasama dengan tim-tim lain untuk mengimplementasikan model tersebut dan juga memonitor hasilnya. Jadi, tidak cuma nge-deploy saja tapi juga hasilnya kita tetap kita monitor atau kita pantau terus. Dan kemudian yang terakhir, kurang lebih juga harus mendevelop proses atau mungkin tools yang fungsinya untuk menganalisa performa atau akurasi dari model itu sendiri. Karena kan mungkin data polanya bisa berubah-ubah ya, karena kan ada fenomena-fenomena tertentu yang baru mungkin beberapa tahun ke depan. Jadi, mungkin kita harus tetap pantau data itu sendiri. Kemudian, dari keseharian itu kira-kira challenge apa saja yang dihadapi? Sebenarnya challenge-nya itu banyak. Mungkin tiap orang juga akan beda-beda. Tapi ini mungkin aku coba berangkum dari yang aku tahu dari teman-temanku juga yang lain. Aku coba paparin beberapa hal. Yang pertama, di sini sebagai data saintis juga tetap harus memahami bisnis knowledge dari suatu produk. Tapi bisa dibayangi kalau teman-teman nanti jadi data saintis lalu bergabung di dalam beberapa proyek yang produknya beda-beda. Kita tetap harus tahu meskipun kita bukan tim bisnisnya, paling enggak basicnya kita harus tahu. Kemudian yang kedua, sekarang pandemi itu bikin data sebenarnya makin lebih sulit diprediksi karena ada pola yang tiba-tiba berbeda dan juga mungkin efek dari PPKM yang aturannya berbeda-beda itu mempengaruhi ke pola datanya itu sendiri. Yang ketiga ini berhubungan dengan skill komunikasi tadi. Ternyata kenapa skill komunikasi ini penting banget ketika kita bekerja sama itu kan pasti kita bareng sama tim-tim bisnis lain yang mungkin job desk utamanya bukan kayak kita ngubek-ngubek machine learning terus. Jadi kita tetap harus bisa menjelaskan konsep model dan juga hasil evaluasinya ke orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karena ketika kita bikin machine learning kemudian udah munculnya udah kita tes kemudian pasti kita harus memaparkan ke tim bisnis yang handle product itu sendiri. Oh ini loh machine learning yang udah kita buat akurasinya sekian kita menggunakan data-data ini. Dan istilahnya biasa kalau bahas masalah akurasi itu kan parameternya ada bermacam-macam sekali ya. Mungkin kalau teman-teman familiar ada kayak RMSA kemudian ada precision recall dan lain-lain. Mungkin nggak semua orang paham tentang ini. Jadi kita harus istilahnya bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih manusiawi. Dan yang keempat ini salah satu yang aku alami juga yaitu bisa mengintegrasikan dan juga memaintain model machine learning itu sendiri. Karena kalau menurut aku ini sih kita harus paham juga mengenai infrastruktur dari infrastruktur IT yang ada di perusahaan. ini mungkin yang aku sampai sekarang masih kesulitan kalau bagi aku pribadi. Tapi nggak perlu khawatir karena kita pasti akan dibantu sama tim-tim lain jadi kita nggak akan sendiri. Tapi ini sambil sharing knowledge jadinya akan transfer ilmu sebenarnya ketika kita join proyek dengan tim-tim bisnis atau tim-tim lainnya. Kemudian dibalik megahnya teknologi atau kerennya teknologi yang saat ini ada ternyata menyimpan banyak sekali resiko-resiko. Saking banyaknya mungkin aku paparin dua aja ya. Yang pertama itu penyalahgunaan data. Kenapa ini aku mau sampein? Karena belakangan ini banyak banget kasus-kasus penyalahgunaan data. Teman-teman kalau ngikutin berita mungkin sampai dah bosan gitu kayaknya. Data ini bocor, data ini bocor, terus ada penipuan dan segala macam. Nah penyalahgunaan data ini merupakan sesuatu insiden di mana informasi ini dicuri atau diambil dari sebuah sistem tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya. Jadi bisa juga mungkin sistem itu di-hack, kemudian datanya bocor kan, atau mungkin bisa juga orang internalnya ada yang mengambil data itu lalu dijual gitu, jadi untuk kepentingan diri sendiri gitu, jadi bocornya ada dua cara sebenarnya. Nah dengan adanya penyalahgunaan atau risiko ini kita akan jadi sadar sebenarnya dibalik teknologi yang semakin canggih tetap harus diimbangi dengan adanya infrastruktur yang sangat bagus juga dan juga diimbangi dengan SDM-SDM yang berkualitas. Nah kemudian risiko yang kedua yaitu PHK atau Employee Termination. Nah hal ini disebabkan karena otomasi dari teknologi manufaktur dan juga komputerisasi telah menggeser banyak sekali fungsi-fungsi sumber daya manusia. Nah jadi balik lagi nih ke pertanyaan yang sempat tadi aku awal singgung ya apakah fenomena pergeseran pekerjaan ini membawa dampak positif atau negatif bagi kita semua. Nah itu balik lagi ke individu individunya masing-masing. Kalau kalian orang yang kalau kita orangnya rajin mengikuti perkembangan yang ada kemudian terus mengimprove skill-skill yang kita punya enggak cuma satu skill misal aku di pro di A yaudah aku mau belajar ini aja gitu. Nah kalau kita terus aktif mengimprove skill kita sudah pasti dengan perkembangan teknologi ini akan membuka pintu yang selebar-lebarnya buat kita untuk terus bereksplore mengeksplore hal-hal baru sesuai dengan minat kita. Tapi kalau sebaliknya yaudah pasti akan membawa dampak negatif seperti yang barusan saya sampaikan ini. Oke last but not least mungkin sedikit pesan untuk teman-teman semua disini kan masih masih muda kemudian masih semangat banget nih belajar masih kuliah kan ya nah jangan pernah downgrade mimpi kalian untuk menyesuaikan dengan realita yang kalian temui tapi coba untuk terus upgrade keyakinan kalian atau upgrade usaha kalian untuk menyesuaikan dengan mimpi yang udah kalian mau capai atau goals yang udah kalian buat di awal. Oke sekian mungkin presentasi dari aku terima kasih bisa dikembali ke moderator terima kasih banyak Kak Inge wah luar biasa sekali penyampaian materinya ya tentunya sangat informatif teman-teman wah aku jadi belajar hal baru nih Kak jadi di industri 4.0 ini ada yang namanya AI dimana AI itu berhubungan erat dengan data dimana dari data-data ini itu kita bisa mengambil sebuah keputusan dan sekarang nih lagi jaman-jamannya sekarang tuh mesin sama mesin udah bisa berkomunikasi wah keren banget dimana dari data ini nanti yang mengolah itu siapa data scientist dimana tadi sudah dijelaskan data scientist itu harus memiliki skill-skill apa saja terima kasih banyak Kak Inge pemaparannya oke teman-teman karena mungkin Kak Inge tadi sudah menjelaskan kan gimana tuh data scientist gimana tuh teknologi 4.0 tentunya sudah banyak muncul pertanyaan-pertanyaan nih di pikiran teman-teman mau bertanya tentang data scientist kah tentang teknologi kah mungkin boleh ya Kak Inge aku langsung bacain pertanyaannya aja ini udah mulai banyak nih yang tanya ya oke ini ada yang bertanya Kak dari Iwayan Sumarto Alvari Kak izin bertanya Kak misalnya kita menjadi founding sebuah startup nah tentu saja kita akan menggunakan kemajuan teknologi untuk membantu dalam mempercepat usaha kita jadi pertanyaannya bagaimana kita tetap menciptakan lapangan pekerjaan sedangkan semuanya sudah terautomatisasi maksudnya begitu mungkin ya begitu Kak Inge mungkin yang bertanya ini tertarik di bidang startup begitu Kak Inge ingin menjadi founder dari sebuah startup begitu ya mungkin bisa dibantu dijelaskan Kak Inge siap iya oke tadi pertanyaan dari Iwayan ya sebentar aku sambil oh coba lihat di Q&A-nya ini ya oke oke memang kemunculan startup ini sebenarnya nah sebenarnya kalau ketika kita bahas mengenai startup ya startup ini kan sebenarnya banyak sekali ide-ide baru kemudian dari ide baru itu pasti membutuhkan lapangan sebenarnya ada yang membuka startup ini sudah membuka lapangan pekerjaan baru sih sebenarnya buat kita dan yang mau ditanyain di sini lebih ke bagaimana kita tetap menciptakan lapangan pekerjaan sedangkan semuanya sudah terautomasi terautomasi balik lagi ke tadi memang beberapa teknologi ini menggeser menggeser fungsi manusia tapi ini kan menggeser bukan mengambil alih ya kan kalau menggeser itu kan orangnya digeser kemudian dia berpindah tempat atau di sini konteksnya dia berpindah fungsinya atau tugasnya gitu tadinya mungkin dia melakukan pekerjaan yang sifatnya langsung berkaitan dengan produksi misalnya kalau di kalau di bidang produksi mungkin sekarang dia sudah jadi orang yang melakukan monitoring misal nah gimana caranya sebenarnya salah satu ini salah satu acara webinar FST ini juga menjadi peluang untuk kita bisa menginfokan mengenai update-update teknologi dengan kita terupdate dengan teknologi baru maka kita akan jadi semakin tahu oh ternyata ada teknologi ini ya jadi kayaknya fungsiku ini beberapa tahun ke depan pekerjaanku mungkin bisa diambil alih nih nah jadi aku harus jadi aku sudah aware kalau aku sudah aware berarti aku akan lebih semangat lagi untuk mencari tahu gimana supaya aku ini tetap bisa bertahan nih karirku gak berhenti nih karena adanya teknologi itu sendiri sebenarnya karena itu sih sebenarnya jadi otomasi itu gak mengambil alih tapi hanya menggeser aja nah dengan gitu makanya kita harus tetap update makanya supaya kita tetap terus bisa bertahan di apa ya bertahan karir kita tetap terus berkembang gitu istilahnya apakah sudah cukup menjawab oke terima kasih Kak Inge mungkin sudah menjawab ya penjelasan Kak Inge tadi sudah cukup lengkap jadi kalau disimpulkan tadi Kak Inge juga sempat membahas tentang human touch begitu nah mungkin itu bisa dikaitkan tidak semuanya dialihkan ke mesin begitu tetap membutuhkan human touch nah human touch ini kita harus belajar banyak hal begitu kita gak perlu kita gak jangan stuck di satu prodi mata kuliah di prodi kita aja tapi kita harus mengeksplor banyak hal begitu mengikuti perkembangan teknologi nah Kak Inge ada yang bertanya lagi nih Kak oh iya diingatkan lagi ya teman-teman untuk yang mau bertanya langsung dengan Kak Inge bisa langsung raise hand nanti dari Panitia akan memilih dua partisipan yang berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Kak Inge silahkan boleh raise hand dari sekarang oke Kak Inge sambil ada yang nunggu yang raise hand nih baca-baca chat lagi ya Kak pertanyaan ini ada pertanyaan nih Kak dari Cornelia izin bertanya Kak dengan keadaan industri 4.0 sekarang menurut Kakak hal apa yang paling mengkhawatirkan selain banyak sumber daya manusia yang bisa tergantikan lalu apa kekhawatiran itu bisa dapat diatasi di industri 5.0 yang akan datang mungkin bisa dibantu dijelaskan Kak Inge rasa penasarannya Cornelia ya untuk Cornelia sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya ya jawaban dari pertanyaan pertama dulu ya hal apa yang paling mengkhawatirkan selain banyak sumber daya manusia yang bisa tergantikan ini sempat saya sampaikan tadi di slide akhir-akhir ya mengenai penyalakunan data itu sendiri kadang kita begitu semangat untuk memajukan atau membuat sebuah teknologi baru tapi kita lupa dengan infrastruktur yang juga harus memadai karena kalau infrastruktur yang tidak memadai fenomena-fenomena seperti penyalakgunaan data ini akan semakin marak sebenarnya dengan infrastruktur yang kalau tidak memadai sebenarnya akan memunculkan imbas yang negatif sendiri sebenarnya itu yang paling aku rasakan karena emang belakangan ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu kalau kita lihat di berita kemudian lalu apakah kekhawatiran itu bisa di industri 5.0 yang akan datang seharusnya ada seharusnya bisa karena industri ini berevolusi terus sebenarnya karena dari industri yang sebelumnya atau tahap yang sebelumnya ini belum bisa meng-cover masalah-masalah yang muncul jadi biasanya kemajuan itu juga berangkat dari permasalahan yang ada saat ini juga jadi harusnya pasti bisa meng-cover kalau tidak bisa meng-cover berarti sebenarnya tidak maju dong tetap stuck di situ saja ya tidak? Oke terima kasih mungkin sudah menjawab ya Cornelia jadi ya kalau tidak bisa memperbaiki kesalahan yang di masa sebelumnya berarti namanya bukan revolusi dong gitu nah kemudian ini ada bisa diingatkan lagi ya teman-teman ini yang mau bertanya secara langsung bisa langsung raise hand ini sambil nunggu lagi ada pertanyaan lagi nih kak dari Thomas Lobly kak kan besok saat teknologi 4.0 atau teknologi 5.0 bakal banyak yang bekerja itu robot atau mesin meski kita manusia juga yang meng-create mesin tersebut atau dan tetap ada peran manusia dalam peninjauan meski yang berperan akan lebih sedikit nah gimana dong kak tanggapan kakak kalau misal besok sebagian besar di industri diambil alih oleh teknologi maka angka penganggulan juga bakal makin besar gak sih kak dengan pengambil alihan peran manusia menjadi robot ini mungkin bisa dibantu jawab kak terima kasih iya ini pertanyaannya mirip-mirip ya sama yang sebelumnya nah jadi mungkin yang mau aku lurusin sekali lagi tadi teknologi itu hanya menggeser menggeser fungsi manusia nah kalau kita udah tahu ya kalau namanya teknologi itu menggeser fungsi manusia nah berarti kita harus tetap improve dong balik lagi ke tadi terus ikuti perkembangan-perkembangan teknologi yang ada jangan berpuas dengan skill yang udah kalian punya saat ini kalau memang besok ada dulu waktu aku belum kerja sebagai data saintis ya aku juga sempat mikir nih kita kira skillku disini yang saat ini kemudian jawabku yang sekarang ini bisa bertahan berapa lama ya ke depan gitu nah saat saat itu aku mulai cari-cari info nah jadi emang dari kitanya ini harus aktif sendiri gitu jangan jangan cuma let it flow terus-terusan gitu kalau kita let it flow terus-terusan ya kalau pas kebawanya ke arus yang benar kalau yang enggak nah kan kita sendiri yang rugi kan sebenarnya jadi kalau menurutku teknologi nggak sama sekali mengambil sih hanya menggeser sisanya balik lagi itu tadi ya sebenarnya mirip-mirip juga di jawabanku nih lebih ke apa ya emang mungkin angka pengangguran nah pengangguran ini meningkat itu kan sebenarnya karena ya tadi itu dampak dari kitanya sendiri mungkin sumber daya manusianya yang mungkin dia kurang update kemudian dia merasa udah puas yaudah dengan apa yang aku jalani sekarang sudah cukup gitu dia mungkin juga kurang aware nah maksudnya dari acara-acara kayak gini nih bagus juga nih webinar Teknofest jadi kita lebih aware lagi kemudian dengan adanya ketika kita kuliah kita punya teman ngobrol gitu kan untuk saling update mengenai skill-skill yang baru jadi apa ya jangan tertutup ketika kita mendapatkan informasi kalau bisa bagilah itu dengan orang-orang di sekitar kita supaya selain kita aware orang lain juga aware karena dengan aware dulu kita bisa akhirnya punya semangat untuk mengimprove skill-skill kita menyesuaikan dengan kebutuhan itu sih jawaban dari saya mungkin bisa dari moderator oke baik terima kasih Kak Inge jawabannya hampir mirip-mirip karena pertanyaannya hampir mirip-mirip ya Kak Inge iya ya jadi kurang lebih begitu teman-teman kalau aku simpulkan dari tadi sih ya dari pertanyaan teman-teman ini kita intinya harus up to date gitu harus ikut-ikut acara kayak webinar Teknofest gini nih biar kita tahu apa sih skill-nya yang sebetulnya dibutuhkan di dunia industri 4.0 sekarang ini mungkin kalau nanti 5.0 juga apa aja sih yang dibutuhkan di industri 5.0 nah sekarang ini ada yang rise hand nih Kak mungkin Nicholas Gianhilari mungkin bisa Panitia bisa langsung aktifkan mikrofonnya terima kasih terima kasih atas kesempatannya jadi saya pengen tanya nih Kak kan tadi kita sudah membahas tentang data saintis AI dan segala macam nah lama-kelamaan kan ini akan berkembang menurut Kakak nih kapan sih kira-kira semua orang itu akan menggunakan teknologi data saintis data saintis atau artificial intelligence ini dan ini tuh bisa jadi kebutuhan sehari-hari begitu gak terima kasih kesempatannya ya oke makasih juga pertanyaannya dari Nicholas ya kira-kira berapa lama lagi semua orang akan menggunakan teknologi data saintis sebenarnya kan sekarang sudah banyak ya jadi kalau berapa lama lagi menurutku relatif juga ya karena kan semuanya sekarang serba AI mungkin teman-teman kalau sadar gak ya ketika kita buka aplikasi belanja itu kan muncul kadang ada kolom recommendation system nah itu sebenarnya juga ada AI dibalik itu yang dapat memunculkan recommendation system itu sendiri memprediksi kira-kira user ini sukanya apa sih gitu dari histori transaksinya jadi sebenarnya sekarang juga sudah banyak teknologi yang berbasis dari data AI itu sendiri atau DCCP dengan algoritma algoritma machine learning nah pertanyaan selanjutnya tadi kalau gak salah ada dua ya kecerdasan buat semua orang akan menggunakan teknologi data scientist dan kecerdasan buatan untuk kehidupan sehari-hari tadi sorry dari moderator dari pertanyaan keduanya terkait apa ya tadi aku baru fokus ke pertanyaan pertamanya dulu pertanyaan kedua belum disampaikan kak mungkin ini Alan Hertz kolong bisa langsung on mic di on-kan mic-nya dari panitia mohon tunggu sebentar ya kak ingat oh ya oh sebentar sepertinya tadi ada pertanyaan terkait human touch bukan ya sorry saya agak miss disini dari Nicholas Nicholas Gianhilari mungkin bisa diulang pertanyaannya ya oke terima kasih jadi tadi pertanyaan saya itu hampir dijawab sebenarnya sama kak ingat cuman yang pengen saya tanyakan itu kira-kira seberapa lama lagi sih kayak kan teknologi semakin maju berapa lama lagi menurut kak ingat nih apakah 10 tahun 5 tahun ke depan apakah 20 tahun untuk semua orang tuh bisa menggunakan bener-bener data saintis tapi tanpa terkecuali ya kak begitu terima kasih oke ya kalau berapa lama lagi mungkin agak sulit ya memprediksinya kali ini ya soalnya emang sekarang juga udah banyak sih tapi pasti 5 tahun ke depan udah semakin banyak lagi karena sekarang bahkan kayak dulu aku berpikir perbankan yang dalam konteks lebih berhati-hati gitu lebih berhati-hati dengan adanya update teknologi ternyata sekarang juga udah banyak di dalamnya yang serba dibawa pakai machine learning gitu nah jadi gak menutup kemungkinan untuk di bidang-bidang lain ini juga mengadopsi teknologi AI atau menggunakan algoritma-algoritma machine learning aku rasa seperti itu sih karena kan gak cuman otomasi ya otomasi kalau biasanya teman-teman tahu mungkin di sistem produksi ya kebanyakan ada orang membuat robot atau mungkin selfless driving car jadi kita mobil gak perlu lagi nyetir orangnya orangnya tinggal duduk aja gitu itu kan salah satu teknologi AI yang udah lumayan lama ya munculnya nah kemudian sekarang semua aplikasi-aplikasi yang kecil-kecil kayak aplikasi belanja online kemudian yang paling mudah itu lah contohnya itu semuanya udah disisipi dengan yang namanya teknologi machine learning di dalamnya untuk memprediksi banyak hal kemudian pekerjaan sehari-hari yang sifatnya mungkin terlalu administratif juga udah dibantu sama AI ketika contohnya masalah dokumen-dokumen bisa kan dokumen pdf banyak sekali ya apalagi yang berkaitan dengan hukum nah itu biasanya kita pusing tuh ngebacanya satu-satu kalau sampai ratusan halaman orang akan berat gitu rasanya nah jadi udah dibantu juga dengan yang namanya teknologi AI yang namanya OCR nah disitu dia juga bisa aku mau cari nih topik terkait apa ya dari dokumen sebelumnya terkait ini ada update pasal-pasal terbaru enggak sih gitu nah orang ini semakin dimudahkan gitu jadi sebenarnya machine learning ini udah ya udah dipakai juga sih untuk kehidupan sehari-hari baik itu kehidupan sehari-hari yang sifatnya personal ataupun yang sifatnya berhubungan dengan sehari-hari yang sifatnya administratif atau yang lainnya juga oke baik terima kasih Kak Inge semoga menjawab ya Kak Nikolas Gian Hilari lagi ada yang raise hand lagi nih Kak Alan Hertz kolong mungkin bisa diaktifkan mic-nya oleh Panitia lalu segera menanyakan pertanyaannya ya udah masuk belum suara saya sudah silahkan ya pertama saya mengucapkan selamat siang dan terima kasih atas kesempatannya yang ingin saya mau meninggalkan itu persiapan seperti apa apabila seorang mahasiswa ketika lulus dan masuk di dunia industri 4.0 ini tapi itu udah dari tadi melalui pembahasan tadi jawabannya itu udah sekitar 80% jadi ini pertanyaan saya yang kedua untuk bagaimana dari kakak Inge bisa memberikan masukan masukan khususnya di di kampus kita tertahun di Fakultas Sains dan Teknologi agar pola perikuliannya bagaimana agar mahasiswa dapat siap terjun langsung ke dunia industri 4.0 dalam masa pandemi ini mungkin bisa kasih masukan karena kita juga kan setahu kita masa pandemi ini kan belum bisa kuliah secara offline persiapan kita itu juga bagaimana untuk menghadapi dunia industri 4.0 ini dalam keadaan pandemi itu aja sih dari saya terima kasih terima kasih Alan dari pertanyaannya menjawab pertanyaan yang pertama dulu tadi ya bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita sebagai teman-teman sebagai mahasiswa dalam menghadapi untuk ketika nanti terjun ke dunia pekerjaan dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini ya mungkin jawabannya mirip-mirip tapi ada beberapa kutambahin yang pertama teman-teman harus cari tahu dulu sebenarnya teman-teman harus lebih mengenal diri sendiri dulu sebenarnya kalian itu sukanya apa karena kan teknologi ini kan kemajuan teknologi sudah apa ya istilahnya penerapannya sudah di berbagai bidang ya nggak cuma diperbankan kemudian di sektor industri otomotif semuanya sudah kena imbas jadi pertanyaan pertama teman-teman harus tahu dulu teman-teman ini sukanya apa di bidang apa harus tahu dulu jangan cuma ikut-ikutan oh ini si A kayaknya kerja ini kayaknya keren nih ya kalau nanti kita jalaninnya seneng karena kan orang beda-beda cari tahu dulu itu yang pertama kemudian kalau udah tahu cari tahu kira-kira perusahaan perusahaan mana yang punya lingkungan kerja yang apa ya istilahnya bisa mendukung terus jenjang karir kita kemudian skill kita nah ini caranya dari mana dari yang namanya teman-teman kalau sekarang terlalu sering sosial buka sosial media cuma sekedar scroll-scroll coba deh sekali-sekali apa ya manfaatin waktunya untuk scroll-scroll kayak media sosial media yang lebih profesional seperti kayak contohnya LinkedIn karena jujur dulu aku tahu tentang data scientist itu ketika aku kerja di tempat yang sebelumnya ya itu taunya juga dari LinkedIn jadi kerjaanku yang sebelum ini sama sekali nggak berhubungan dengan IT sama sekali nggak berhubungan dengan data scientist jadi ketika itu aku juga belum tahu sebenarnya ada profesi data scientist nah ketika aku mulai scroll-scroll di LinkedIn disitu aku menemukan oh ternyata oh ini loh profesi yang bisa dimasuki oleh lulusan salah satunya matematika karena waktu itu kan aku lulusnya dari S1 Matematika nah mulai cari tahu oh ternyata data scientist itu seperti ini di beberapa perusahaan masuknya ke ke dunia IT oh masuknya ke divisi IT gitu jadi aku mulai cari tahu lagi skill-skill apa sih yang dibutuhin sama data scientist lebih detailan lagi mungkin teman-teman sekarang bisa googling sih sekarang informasi udah gampang banget ya kita mau cari tahu bisa tinggal googling kemudian lihat di sosial medianya kemudian sosial media perusahaannya maksudnya ya nah kemudian juga bisa tanya kalau teman-teman punya kenalan atau saudara yang kerja di tempat di perusahaan-perusahaan yang teman-teman mau coba coba sharing gitu tanya-tanya kira-kira kayak gimana sih kerja di sana apakah lingkungannya mendukung untuk kita terus apa ya terus mengembangkan skill kita gak mati disitu aja skillnya itu-itu terus nah kemudian yang kedua masukan apa yang bisa diberikan untuk FST di tempatnya program studi yang saat ini karena kuliah sekarang kan serba online nah sebenarnya belakangan ini juga aku sering apa ya sering kadang sering kontak sama dosen sebenarnya aku cukup cukup kaget dan juga seneng sih ternyata sekarang kalau di ini contohnya di Prodi Matematika ya karena kebetulan aku dari Prodi Matematika jadi aku tahu update-nya cuman Prodi Matematika kalau dari Prodi Matematika sendiri ternyata sekarang udah ada apa ya klub-klub atau komunitas data saintis kemudian juga ada aktuaris nah dua itu kan merupakan pekerjaan yang cukup apa ya cukup populer untuk lulusan Matematika saat ini beberapa tahun terakhir gitu nah sebenarnya aku juga dengan adanya update seperti itu aku jadi kayak seneng sih oh ternyata di Prodiku sekarang ini udah sangat mengikuti perkembangan zaman loh gitu nah jadi menurutku penting sih kalau ada dengan adanya klub-klub seperti ini karena ketika kita mungkin berkumpul dengan teman-teman yang punya minat yang sama gitu bisa saling update satu sama lain oh aku kemarin ikut seminar ini loh nah ternyata kalau kita mau belajar terkait data saintis atau mau belajar terkait apa kita perlu skill-skill ini gitu jadi saling mengupdate menurutku itu penting sih karena kan mungkin enggak semua bisa di provide ketika kita belajar di kuliah ya karena kan SKS banyak banget enggak cuma mata kuliah mata kuliah utama tapi juga ada mata kuliah mata kuliah pendukung nah menurutku dengan adanya klub-klub seperti ini menurutku akan sangat membantu sih oke oke deh terima kasih Kak Inge jadi intinya dari yang tadi nih pertanyaan-pertanyaan tadi adalah meng-improve skill dan kita harus mencari tahu tentang perkembangan teknologi terbaru oke terima kasih ya teman-teman atas pertanyaannya semoga jawaban Kak Inge bisa menjawab rasa penasaran kalian ya tapi nih teman-teman sayang banget kalau kita udah berada di akhir sesi terima kasih banyak Kak Inge atas waktunya dan penyampaian materinya yang luar biasa ya informatif jadi bisa menambah pengetahuan teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini semoga di lain waktu atau mungkin di webinar Teknofest tahun depan Kak Inge bisa berbagi pengalaman lagi terima kasih banyak Kak Inge ya terima kasih juga untuk moderator dan teman-teman yang tadi sudah bertanya semoga teman-teman di sini semuanya bisa sukses dan bisa mendapatkan atau mencari mendapatkan sesuatu yang kalian cita-citain amin terima kasih Kak Inge doanya baik kita sudah berakhir ya sesi satu kita oke karena sudah berakhir kita harus break dulu nih teman-teman untuk break time saya kembalikan ke MC oh ya Kak Teknofest tuh juga punya MERS sih MERSnya tuh Kaos yang diproduksi oleh Showscreen Studio Showscreen Studio juga adalah sponsor dari acara Teknofest juga ya betul banget jangan lupa ya teman-teman untuk beli juga merchandise dari Teknofest karena pasti bajunya bagus dan desainnya juga kece habis nyaman dipakai lembut pokoknya mau dipakai mau dingin mau panas ya nyaman banget pokoknya pastinya tuh cocok banget buat teman-teman kalau misalnya mau keluar jalan gitu sama teman gitu yang cukup banget bajunya dipakai betul banget diborong ya bajunya jangan lupa ya masih bisa kan masih bisa karena kan kita acara-acara webinar Teknofest ini masih akan berlangsung sampai 2 minggu ke depan ya betul banget jadi semua merchandise masih bisa dibeli dengan apa ya teman-teman ya betul pokoknya diborong semua sampai full slot ya Kak ya oh iya nih kita mungkin udah teman-teman udah pada siap lagi itu belum di depan laptop atau di depan device teman-teman untuk ikut sesi yang selanjutnya karena kita masih ada satu sesi lagi oh iya betul kayaknya sebenarnya meluntur karena tadi kelamaan break ya mungkin ya karena udah terlalu menikmati penampilan dari teman-teman Stookie Band betul mungkin tadi makan satu piring banyak gitu aduh kok kenyang aku ngantuk gitu iya atau mungkin tadi ke toilet gitu kan malah jadi rebahan gitu kan hilang semangatnya sama nyawa-nyawanya makanya kita mau bakar lagi semangatnya boleh banget bakar lagi sekaligus juga mengingatkan tentang tema teknofest kan karena kan di jargon ada temanya kan iya betul makanya kita mau jargon lagi untuk membakar semangat kita sebelum menuju ke sesi yang kedua betul banget iya oke kita mau langsung aja ya Kak ya langsung aja dong ya terima kasih ya Baba ya satu dua tiga explore your creativity with responsibility teknofest 2021 be creative be responsible udah mulai sangat semangat udah mulai membara membara banget walaupun kita gak bisa liat tapi pasti langsung ayolah jepet lah sesi 2 aku pengen saran ngapain sih kita depan sini tapi benar teman-teman bentar lagi kita akan masuk ke sesi yang kedua sesi kedua ini ada siapa sih boleh di spill lagi gak nih ya narah sumbernya aku jadi tukang spill ya aduh oke oke untuk sesi yang kedua ini adakah Henry Eka Saputa seorang founder Henry Workshop nah makin penasaran kan tadi kita udah berbicara tentang data di matematika betul dan ini sepertinya hubungannya ke mesin betul banget daripada kita nanti ngomong malah salah ya langsung aja mungkin kita serahkan kepada saudari yang juga kemimpin sesi 2 begitu kepada saudari Cindy walaupun ada tempat dipersilahkan hai aku balik lagi nah balik lagi ya teman-teman di webinar Teknofest 3.0 episode 1 saat ini kita masuk sesi 2 udah ya tadi udah chill-chillnya gitu ya udah ngeliat sloki tuh yang seger-seger ya kan udah cukup sekarang kita cari ilmu lagi oke cari informasi lagi nah aku mau kenalin nih di sesi 2 ini kita ada satu pembicara yang gak kalah kerennya dari pembicara sesi pertama yaitu Kak Henry Eka Saputra beliau ini merupakan alumni teknik mesin angkatan 2004 lulusnya tahun 2008 nah ya tentunya juga dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Anata Dharma nah beliau ini merupakan pemilik dari One Stop Shopping and Car Solutions yang ada di Jogja Henry Workshop kalau dibuka Instagramnya waduh keren-keren banget pokoknya aduh untuk teman-teman yang mungkin suka ya di bidang otomotif ini boleh dikepoin Instagramnya itu aku ngeliatnya aja wow gitu penasaran ya sabar-sabar nah beliau ini sangat menyukai dan tentunya menggeluti di bidang otomotif juga oke langsung aja deh kita sapa Kak Henry Eka Saputra selamat pagi Kak Halo teman-teman selamat pagi gimana kabarnya hari ini Kak Henry baik baik semangat ya Kak Henry untuk menyampaikan materi berbagi informasi tentang otomotif nih ke teman-teman iya betul oke gitu kita nanti ketemu di sesi penyampaian materi ya Kak Henry ya boleh iya oke wah luar biasa sekali ya pembicara kita pagi hari ini teman-teman pastinya teman-teman udah gak sabar nih kan pengen berbicara tentang otomotif pengen berbicara tentang bisnis hmm penasaran kan pasti kan Kak Henry juga mau membahas tentang mindset apa sih sebenarnya yang dibutuhkan seorang pebisnis atau seorang engineering mungkin nah itu tuh nanti teman-teman yang mungkin penasaran sebenarnya aku harus punya pemikiran kayak apa sih boleh ditanyain lagi nah nanti jangan lupa sama seperti sesi pertama kalau mau bertanya langsung tanya ke kolom Q&A terus nanti kalau mau berbicara langsung dengan Kak Henry ada dua orang yang berkesempatan berbicara langsung dengan Kak Henry lewat raise hand gitu nah oke deh gak usah lama-lama kita bakal lanjut ke sesi pemaparan materi oleh Kak Henry jangan lupa disimak ya teman-teman nanti ada kuis diinget-inget loh ada kuis terus pertanyaan yang menarik juga dapat hadiah oke untuk menyingkat waktu kita langsung aja ke sesi pemaparan materi oleh Kak Henry oke untuk Kak Henry waktu dan layar dipersilahkan halo selamat siang teman-teman saya Henry dari Henry Workshop saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen kepada jejaran dikanat kepada MC dan teman-teman panik dia semua gitu selamat siang semangat ya teman-teman ya jadi halo ya boleh dilanjut ke Henry oh ya oke siap disini saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih menghadapi industri era industri yang 4.0 tapi kalau saya pembahasannya dari bidang praktek jadi bidang prakteknya dalam artian saya orang lapangan gitu jadi beberapa materi yang saya ingin sampaikan oh pertama-tama maaf ini saya kebetulan ada keterbatasan device jadi background saya tidak bisa mengikuti backgroundnya untuk TechnoFest itu saya mohon maaf sekali kebetulan saya juga baru ada job trip di luar kota jadi mau gak mau device saya juga terbatas disini gitu kalau saya saya lulusan tahun 2008 masuknya tahun 2004 nah saya akan memaparkan beberapa contoh industri pada saat 2007-2008 di saat saya praktek di saat saya praktek itu teknologi pada saat itu masih semuanya manual kebetulan saya praktek di PT Samiteksewon di Bantul itu PT-nya bergerak di bidang usaha tekstil jadi untuk tenun dia dari benang menjadi kain dan kain nanti menjadi barang setengah jadi misal kainnya dari putih nanti diwarna biru hijau hitam dan lain-lain nah di saat itu saya praktek untuk maintenance mesin tenun maintenance mesin tenun itu mesin tenun satu mesin tenun itu dapat di handle untuk dua orang itu selama enam jam handle dua orang itu dalam artian gini mesin tenun itu dia punya kayak satu cartridge gitu isinya benang nah di benangnya itu nanti ada ada masanya jadi setiap dua jam sekali dia akan ganti dan itu penggantian itu dilakukan oleh operator nah disana harus ada dua orang itu sedangkan mesin kan ada ratusan nah bagaimana kita maintenance nya gitu kita diajari cara maintenance diajari pola mindset nya untuk perkembangan pabriknya seperti apa gitu kebetulan di bulan kedua saya praktek disana ada penggantian penggantian mesin dari jina yang dimana manual ini akan dijadikan ke otomatisasi dan disitu saya belajar banyak sekali karena gini perubahan keotomatisasi itu itu dapat mengurangi pekerja sampai 30% yang dari misal nih totalnya seribu pekerja dia cuman setelah otomatisasi otomatisasi mesin 50% dari total misal otomatisasi mesinnya ada 100 unit yang dirubah otomatisasi jadi 50 unit itu memotong karyawan 30% dan itu sangat berarti banget untuk perusahaan nah di era itu kemungkinan dia teknologi paling maju ya untuk di area Jogja pabrik teknologi paling maju nah yang ingin saya sampaikan disini bahwa kita sebagai orang teknik mesin itu kalau ikut ke pabrik atau ikut ke perusahaan itu menurut saya cocoknya jadi maintenance ya maintenance ini itu ini itu nah kita bisa belajar banyak hal disitu satu teknologi tentang mesin yang kita pegang yang kedua cara pengoperasionalannya nanti yang ketiga cara nge-handle manajemennya gimana sih kita manajemen pabriknya seperti apa gitu nah itu gambaran seputar gambaran teknologi pada saat tahun 2007 2008 tuh terus dibandingkan dengan yang sekarang sekarang tadi mungkin sudah dijelasin sama Kak Inga ya itu untuk otomatisasi jadi untuk detik ini itu perusahaan yang tadi Samitek tadi dia hanya istilahnya otomatisasi 50% sekarang dia diganti semua otomatisasinya dari seribu orang dari seribu orang dia bisa mangkas 30% di awal dan ini sekarang dipangkas lagi 50% lagi otomatis pola pikirnya seperti ini tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin sedikit terus bagaimana dengan lulusan-lulusan dari kampus yang sudah selesai kuliah itu akan bersaing di luar dengan banyaknya PHK yang terjadi saat ini itu benar-benar menjadi PR yang gede sebenarnya buat kita semua nah nanti saya akan memaparkan juga bagaimana kita care kita care kita aware tentang kondisi seperti itu disini kita dituntut untuk menjadi kreatif kreatif dalam artian apa gimana caranya dengan kondisi kita yang terbatas saat ini kita bisa membuat suatu ide bisnis atau suatu bisnis sendiri yang bisa mengajak banyak orang supaya mereka semua mempunyai pekerjaan itu terus ada lagi yang ini saya paparkan juga tentang mindsetnya mindsetnya begini ini saya cerita histori saya dulu aja saya cerita histori saya dulu 2008 saya lulus kuliah tapi kebetulan 2007 saya sudah mulai buka bengkel saya punya satu nilai plus di sini bahwa saya dari kecil kebetulan ayah saya buka bengkel jadi saya dari kecil mau gak mau sudah terbiasa dengan teknologi otomotif yang ada di Indonesia saat itu jadi 2007 saya mulai buka sendiri buka bengkel sendiri di Pahingan mungkin beberapa dosen atau satpam atau perangkat yang ada di kampus mungkin tahu saya mungkin kalau saya mulai 2007 sampai 2012 saya ada buka bengkel di depan seberangnya jadi tepatnya seberangnya apotek dan di saat itu 2007 saya buka pertama kali benar-benar gak ada yang datang itu sampai selama satu bulan dan itu pun saya berpikir gimana caranya narik orang terus gimana caranya kita kalau orang sudah mulai datang menit kita mulai ngangkat anak buah satu dua tiga gitu nah dari adanya kita mempunyai anak buah itu cara manajemen anak buahnya nah terus nanti dari ketersediaan spare part spare partnya seperti apa kita menyediakan yang apa untuk supaya menjadi bengkel itu jalan sebenarnya sesimpel itu tapi begitu kita sudah masuk ke dalam situasi seperti itu itu PRnya akan menjadi sangat banyak karena pengaturan orang tidak sesimpel yang kita bayangan udah kamu ngehandle itu satu dan selesai tapi ternyata enggak yang kita pasrahkan ke orang itu akan menjadi PR juga ke kita biasanya yang terjadi seperti itu kita di awal awalnya nah jadi kalau kita memulai sesuatu bisnis itu menurut saya menurut saya itu kita harus suka dulu satu yang kedua kita harus ahli dulu di bidang itu kalau kita masih belajar belajar dengan orang lain misalnya dengan cara ngikutin ngikutin perusahaan oke nih kita perusahaannya perusahaan ini oke kita ikutin dulu kita belajar pola-polanya oh ternyata di dalam perusahaan itu ada kendala seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini jadi suatu saat kita nanti kita membuat perusahaan sendiri kita sudah punya batasan-batasan oh ini yang dulu ini kalau di perusahaan saya seperti ini kalau yang sekarang kita harus bikinnya seperti ini supaya kita tidak jatuh di hal yang sama nah kadang-kadang kita harus punya mindset bahwa sesuatu hal yang kita nggak tahu itu perlu dicoba dan di umur kita yang masih di bawah 30 ya kita saya sarankan umur di bawah 30 lakukanlah kesalahan sebanyak mungkin dan belajar pada kesalahan itu supaya apa kita punya pengalaman lebih di situ nah nanti setelah umur kita 30 kita harus konsen dengan satu hal yang menjadi minat kita keahlian kita itu dikonsenkan di umur mulai umur 30 supaya apa perkembangan bisnis kita itu tidak terlalu terlambat karena setiap detik hidup kita ini teknologi ini jauh berkembangnya pesat banget dan itu nggak bisa dibendung mau nggak mau terjadi nah bagaimana kita mengikutinya ya kita dengan satu belajar 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 itu bisa dari diri sendiri bisa dari orang lain kita sharing bisa kita lihat dunia luar misalnya dari internet dari internet itu kita menyediakan disediakan banyak teknologi yang perlu kita belajar dan di Indonesia ini sebenarnya banyak yang butuh kita lakukan sesimpel ini ini sebenarnya contoh ya Indonesia negara maritim tahun 2021 tahun 2021 detik ini itu Indonesia masih impor garam sebesar 3 juta ton coba cek Indonesia negara maritim loh dan apa yang bisa kita kerjakan sebagai orang teknik mesin yang bisa kita kerjakan adalah membuat alatnya merancang alatnya merancang manajemennya dan gimana caranya kita gak cuman butuh kita doang yang bisa bekerja kita butuh suatu kolaborasi karena semua sistem itu satu ada teknologi informasi yang kedua ada teknologi elektronik dan itu kalau kita bisa kolaborasi itu akan menjadi suatu kebanggaan besar untuk Indonesia nah bagaimana kita orang teknik mesin bisa berkontribusi untuk Indonesia nah sesimpel itu sih sebenarnya jadi kalau menurut saya apakah kita perlu takut dengan teknologi yang sekarang yang sumber daya manusianya mulai ditinggalkan dan diganti oleh otomatisasi enggak saya jawab enggak tapi kita harus mempunyai mindset keyakinan dan perkembangan jadi apa yang kita pelajari bisa kita kembangkan perkembangan teknologi dari kitanya sendiri nah sebenarnya itu sih yang butuh kita fight untuk melawan adanya industri yang semakin pesat ini kita mulai dari sekeliling kita dulu apa sih yang kita dibutuhkan oleh sekeliling kita apa sih yang dikeluhkan nah dari yang dikeluhkan dari sekeliling kita ini itu bisa menjadi suatu lapangan pekerjaan suatu rezeki bagi orang-orang sekitar kita satu contoh lagi saya pernah bekerja di beberapa perusahaan jadi saya pernah dapat tender tender itu di Jakarta saya dapat satu lantai di Kuningan City tendernya seperti ini ini akan dibangun gereja di satu lantai itu tetapi sudah ada lebih dari delapan perusahaan yang ditawarin tender itu mereka tidak sanggup karena dengan satu lantai luasan 700 meter persegi itu dia harus selesai dalam tiga bulan pemasangan AC sentral dan perusahaan-perusahaan yang ada menyerah karena waktunya yang terlalu singkat nah ini sebenarnya keluan yang kita bisa selesaikan tapi gimana caranya ini pada saat itu saya mentok tim saya sendiri untuk mengerjakan itu tidak mungkin selesai dalam tiga bulan sedangkan waktu yang dikasih ke saya sudah sebulan lebih dikit sebulan lima atau sepuluh hari gimana caranya oke dengan kita kolaborasi kita cari semua saya cari pebisnis yang mengerjakan pemasangan drafting AC sentral di Jogja kita cari kita cari satu persatu kita bentuk tim oke kita discuss ini seperti ini seperti ini seperti ini yang boleh ini yang gak boleh ini batasan waktunya seperti ini dan akhirnya kita keluar oke ini estimasi pengerjaan 28 hari dan itu harus efektif gak boleh gak efektif jadi minggu sabtu semua kerja semua dan pekerjaannya di atas 10 jam kita mengerjakan sekitar 12 atau 14 jam perharinya dan akhirnya terlaksana kita buat draftingnya di Jogja kita di Jakarta kita pasang kita rakit dulu kita pasang 30 hari persis proyek itu selesai jadi apa yang dikeluhkan di sekeliling kita itu bisa menjadi rezeki bisa menjadi berkat untuk sekeliling kita juga teman-teman harus punya mindset seperti itu karena kalau kita mau misalnya saya mau membantu Indonesia tapi rangenya sangat luas rangenya sangat luas itu akan kesusahan buat kita kita mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita coba dengarkan keluhan apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita oke nih gue yakin nih gue bisa ngerjai gitu saya rasa sesementara itu nah sekarang gini saya akan balik ke teman-teman saya pengen tahu juga nih apa sih yang dikeluhkan mahasiswa-mahasiswa saat ini dengan ketakutannya dengan pemikirannya dia yang begini-begini begini-begini kira-kira apa sih Mbak Moderator bisa ditampilkan kira-kira ada pertanyaan apa aja supaya saya bisa menjawabnya saya bisa tahu kira-kira keluhannya apa gitu baik Kak Henry ini sudah ada yang bertanya ya sepertinya cukup antusias ini untuk bertanya nah ini ada yang bertanya kan Kakak menjelaskan tadi mengenai masa praktek Kakak pada tahun 2007 sampai 2008 yang masih serba manual pertanyaan saya yaitu bagaimana menurut Kakak kemajuan dan perkembangan dari era manual pada saat itu hingga ke era saat ini dan apa saja plus minusnya yang paling berpengaruh pada kemajuan dan perkembangan tersebut begitu Kak Henry bisa dibantu dijelaskan oke jadi saya ambil plusnya dulu saya ambil plusnya satu plusnya yang ada di saat ini jadi kita bandingkan ya yang dulu sama yang sekarang kalau yang dulu produksi kita terbatas karena alatnya terbatas untuk detik ini alat ini karena teknologinya maju banget alat ini kalau misalnya kita tanya sama alatnya kita yang tanya sama alatnya kamu berani bisa menghasilkan berapa satu hari alatnya malah balik ke kita kamu mau saya menghasilkan berapa sehari jadi alat saat ini debit kerjanya itu sudah sangat pesat sekali itu plusnya jadi misalnya estimasi untuk pembuatan gelas kaca dulu produksi sehari misal seribu untuk detik ini mau 10 ribu bisa mau 20 ribu bisa mau 30 ribu bisa itu tinggal alatnya yang tanya kita kamu mau produksi berapa itu jadi kemampuan produksinya akan sangat tinggi dan biasanya diikuti dengan maintenance yang rendah itu akan berpengaruh ke apa orang maintenance yang akan sedikit tidak dibutuhkan tuh dan pekerjanya pun akan dipotong sebanyak mungkin supaya perusahaan tidak menggaji karyawannya besar nah kelemahannya itu sekarang banyak orang yang nganggur karena tidak punya pekerjaan setelah para pabrik ini bekerja dengan otomatisasi yang tinggi itu nanti akan menjadi PR kita yang tadi saya sudah sebut gitu oke baik jadi kita punya PR yaitu kita harus mengupgrade skill mungkin begitu ya ke Henry jangan start di situ-situ aja mungkin berani mencoba hal baru yakin dengan apa yang kita lakukan begitu ya lebih tepatnya gini kita harus care terhadap source yang ada di sekitar kita maksudnya source itu gimana misal nih contohnya contohnya limbah plastik ini ini sih saya sudah pernah mau jalankan cuman kebetulan orang-orang di sekitar saya belum ada yang bisa mewujudkannya sampah plastik yang ada di sekitar kita ini akan menjadi limbah akan menjadi malapetaka di keesokan harinya untuk kita karena tidak bisa terorai dengan cepat bagaimana caranya kita mengubah sampah plastik ini menjadi barang yang akan lebih berguna di masyarakat mulai saat ini kemarin kita sudah berpikir satu untuk dijadikan pengganti batu batal untuk rumah yang satu itu yang kedua akan dijadikan mixing untuk aspal nah saat ini di India sudah mempelajari tentang hal itu kenapa kita tidak sebenarnya kita bisa untuk mempelajari hal itu dan anak-anak teknik mesin mempunyai ability untuk mempelajari itu tinggal gimana kita caranya mau atau enggak nya kita untuk memulainya seperti itu nah jadi kita harus istilahnya care terhadap lingkungan di sekitar kita aja sesimpel itu sih sebetulnya gitu mbak oke baik berarti berawal dari permasalahan permasalahan kecil yang ada di lingkungan sebetulnya ya betul dan keberanian kita untuk mencoba hal baru itu harus itu mencoba hal baru itu harus baik ini mungkin diingatkan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung dengan kak Henry bisa langsung raise hand nanti dari panitia akan memilih dua partisipan yang berkesempatan untuk berbicara langsung dengan kak Henry ayo silahkan boleh di raise hand dari sekarang sambil nunggu ada yang raise hand nih kak Henry ada pertanyaan lagi menurut kakak apa sih yang perlu kita lakukan sebagai kaum muda untuk dapat membantu perkembangan SDM dan SDA saat ini apalagi saat ini kan kita berada di masa pandemi apa-apa yang serba sulit katanya begitu oke untuk saat ini kita memang dibatasi untuk langkah gerak kita dibatasi tapi tidak menuntup kemungkinan kita untuk mempelajari atau mengetahui source apa yang ada di sekitar kita misal untuk saat ini orang orang di Cina itu akan membutuhkan banyak sabut kelapa yang tidak terpakai itu untuk pengolahan obat untuk pengolahan bahan baku lainnya misal nanti akan dijadikan alat atau tali atau apa itu dengan sangat besar kemarin saya baca kalau tidak salah per hari itu bisa 50 ton satu harinya kenapa kita tidak mempelajari kenapa orang luar bisa meminta bahkan ingin mengimport produk dari kita sampah atau limbah dari kita di import sama mereka kenapa kita tidak olah dengan kita sendirinya kita bisa belajar oh negara itu mengimport limbah dari kita ini buat apa untuk apa untuk dijadikan apa dan bisa atau enggak kita ini itu satu mempelajari sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang kedua kita belajar teknologi dengan model kota yang teman-teman istilahnya mungkin tiga hari sekali seminggu sekali sebulan sekali beli kuota sesimpel itu nah dengan beli kuota kita bisa buka internet dan kita bisa mempelajari teknologi gimana teknologi dengan Arduino perkembangan teknologi apa yang bisa kita pelajari dengan Arduino karena anak teknik mesin butuh kolaborasi dengan teknologi yang lainnya misal saya sendiri berkecimpung dalam bidang otomotif otomotif yang detik ini ada itu adalah otomotif yang berkolaborasi dengan elektronis misalnya sekarang sudah pakai sistem injeksi sistem injeksi itu nanti akan berkembang nanti menjadi stand alone jadi kita bisa mengatur semua perangkat yang ada di dalam motor kita mobil kita nah dan lagi belum ada sekarang yang namanya formula elektrik formula E formula E ini kita juga bisa pelajari gimana kita berangkatnya kalau kita istilahnya teknik mesin dan kita tidak tahu elektronik kita bisa berkolaborasi dengan teknik elektro dan itu akan menjadikan sesuatu yang berharga menurut saya jadi dengan keterbatasan gerak kita untuk saat ini tidak membatasi ruang gerak pikiran kita untuk mempelajari dunia hal yang ada di dunia ini yang baru-baru jadi kita belum tahu kita belajar karena itu tidak terbatas source-nya jadi daripada main game yang terus cuma habis kuotanya mending kuotanya habis untuk belajar sesuatu yang baru membantu orang-orang di sekeliling kita satu kayak tadi sesimpel mengurusi limbah mengurusi keluhan apa sih yang ada di sekitar kita gitu oke bisa didengar ya teman-teman daripada membuang-buang kuota untuk main game lebih baik untuk belajar sesuatu hal yang baru biar bisa berdampak untuk lingkungan sekitar ini ada pertanyaan lagi Kak Henry aduh banyak banget ini yang tanya saya mau bertanya Kak saya mau bertanya kan tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang perusahaan-perusahaan besar itu untuk mengoptimalkan produktivitasnya memerlukan mesin yang optimal banyak perusahaan sekarang ini lebih memilih mendatangkan mesin dari negara luar sebut saja Amerika atau Swiss tentunya jika mendatangkan mesin dari luar pasti juga disertakan dengan orang luar sebagai pengendali mesin itu sebelum diserahkan ke pihak perusahaan menurut Kak Henry di era teknologi 4.0 sekarang ini apa yang harus diperlukan anak muda Indonesia agar bisa membuat mesin sebaik negara luar bisa dibantu menjelaskan Kak Henry gimana caranya membuat mesin sebagus mesin luar oke pertama-tama kita harus siap siap dalam artian apa siap dengan teknologi yang ada mesin dari luar itu teknologi mereka sudah jauh lebih tinggi daripada teknologi kita dan pengetahuan untuk teknologinya sendiri pun mereka sudah lebih maju jauh lebih maju simpelnya gini saya SMA dulu pernah ikut tes untuk beasiswa ke Jepang tapi ternyata matematika yang ada di Indonesia ini itu tertinggal jauh sekali dibandingkan dengan negara Jepang jadi di saat saya SMA saya akan bingung ini caranya mengerjakan matematika rumusan yang seperti ini itu seperti apa gimana yang istilahnya saya tadi tidak bisa saya cari tahu gimana caranya oh ternyata seperti ini teknologi kita ini jauh lebih tertinggal daripada mereka saat ini kalau kamu mau menyaingi negara-negara luar yang lebih maju secara pembuatan alatnya secara mindsetnya secara perkembangan teknologinya ini kamu harus mengikuti mereka kita lihat ibarat kasarnya gini kita ngebuntut dulu di belakang mereka gimana caranya untuk tahu pola pikir mereka menciptakan alat itu seperti apa menciptakan pendukung alatnya seperti apa misalnya alat untuk produksi masker alat untuk produksi masker ini dia ada satu mesin besar ada mesin press ada mesin heatingnya ada mesin untuk packingnya nah gimana caranya teknologi apa yang ada di situ oh kalau press-press biasa oke kalau heatingnya heating ini seperti ini clamp heatingnya seperti ini kita harus belajar di situ nah kayak tadi sebenarnya garam garam ini kalau untuk kita menciptakan garam ini kita tinggal ambil air dari air laut kita panaskan nanti ada residu berupa kristal dan kristal itu adalah garam sesimpel itu nah gimana kita caranya teknologi ini pemikiran yang simpel ini kita bisa menciptakan alat dengan teknologi sederhana dan bisa dipakai orang banyak orang umum bisa pakai itu akan membuka mindset orang juga jadi misalnya kita kita satu perusahaan kita bikin satu alat itu akan memicu perusahaan lain untuk bikin alat juga berarti kenapa memang di situ terjadi persaingan tapi satu perusahaan akan memerlukan anak buah perusahaan lain juga akan memerlukan anak buah untuk membuat suatu alat untuk garam ini tadi di situ akan membuka banyak lapangan pekerjaan kamu harus tahu itu jadi gimana caranya kita membuat satu bisnis membuat satu perusahaan yang bisa mengangkut kemiskinan yang ada di Indonesia jadi mereka bisa punya pekerjaan mereka bisa punya penghasilan mereka bisa memberi makan keluarga mereka seperti itu oke baik semoga sudah menjawab ya tadi penjelasan dari Kak Henry yang cukup jelas ini nah Kak Henry dari tadi ada yang nunggu rice hand nih mungkin buat Octavia bisa langsung diaktifkan mikrofonnya terus langsung disampaikan pertanyaan ke Kak Henry silahkan baik apakah suara saya sudah terdengar iya sudah sebelumnya terima kasih atas kesempatannya saya ingin bertanya kepada Kak Henry pertanyaan saya ada dua yang pertama apa saja kah dampak yang diberikan teknologi mesin khususnya itu kepada manusia dan yang kedua apa saja kah kelebihan dan kekurangan dari teknologi mesin itu terima kasih oke tadi berarti poinnya ada dua yang satu dampak teknologi terhadap manusia yang satu lagi kekurangannya ya tadi maaf tadi bisa diulangi yang kedua kelebihan dan kekurangan dari teknologi mesin terhadap manusia oke sebenarnya nih hampir mirip-mirip mbak gitu yang satu tadi kan dampak teknologinya berarti dampak teknologi ini bisa positif bisa negatif terus yang kedua ini kelebihan dan kekurangan sama bisa positif bisa negatif nah saya jawab yang pertama dulu ya dampak teknologi tadi oke satu kita akan kehilangan masyarakat kita akan kehilangan banyak lapangan pekerjaan karena dengan adanya otomatisasi tapi yang saya sudah sempat jelaskan tadi juga di awal tadi nah yang kedua itu akan menjadikan menurut saya itu akan menjadikan manusia kita lebih malas lebih malas dalam artian gini misal yang disampaikan Kak Inga tadi kita belanja bisa dari rumah kita gak mau gerak nah dari situ kita akan akan dimalaskan nih nah dari adanya males itu nanti akan timbul banyak permasalahan permasalahan nanti yang kerjanya jadi udahlah kasih ini nanti kan otomatis sampai sini sendiri nah sebenarnya itu menjadi dampak yang positif ya karena dia lebih cepat karena misal nih saya tiap hari pakai gojek daripada anak buah saya belanja terus-menerus mending saya suruhan gojek saya suruh ambil suruh antar itu akan menjadi lebih cepat ya oke tapi satu sisi lainnya itu akan mengurangi lapangan pekerjaan di anak buah saya jadi nganggur ya kan jadi gak punya pekerjaan gitu nah gimana caranya kita bisa memindah ya memindah misalnya nih kayak tadi setelah saya suruhan gojek anak buah saya jadi nganggur nah anak buah saya jadi nganggur bisa bekerja lagi di divisi lain nah itu sih kelebihan sama kekurangannya nah saat ini yang diharapkan adalah teman-teman mahasiswa ini kan penerus generasi muda bangsa jadi diharapkan bisa mempunyai mindset bisa mempunyai ide bisnis atau pemikiran-pemikiran yang bisa mencakup masyarakat luas jadi memberdayakan sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu nah untuk yang kedua kelebihan kekurangannya kelebihannya ya itu tadi kita bisa bekerja lebih cepat produksi kita bisa lebih banyak kebutuhan produksi yang ada di Indonesia juga bisa tercukupi dengan adanya teknologi yang semakin cepat ini tapi kekurangannya satu sisi tadi menjadi banyak pengangguran banyak orang yang males sebisa mungkin kita menjadi creator jangan menjadi user creator itu menciptakan kalau kita menciptakan pasti ada orang yang akan diajak tapi kalau kita menjadi user kita yang akan diajak bukan kita yang akan mengajak gimana caranya kita menjadi creator jangan jadi user seperti itu sudah jelas semoga menjawab ya Ruth Octavia baik kak terima kasih ya sama-sama nah kak dari tadi kan kita udah ngomong-ngomong tentang teknologi nih gitu kan teknologi aja nah kebetulan kakak ini juga seorang pebisnis ada pertanyaan gimana sih mindset seorang pebisnis itu kalau dilihat dari ceritanya tadi buka bengkel sebulan gak ada pelanggan tapi kok tetap survive gitu mau survive gitu apa sih alasannya biasanya kak kalau misalkan sebulan udah gak ada ah udahlah ini emang gak bakat dagang ini mah udah gak bakat usaha ini mah biasanya gitu kan terus langsung nyerah gitu kok bisa sampai bengkel sebesar ini gitu bisa dijelaskan kak ya oke saya kasih satu mindset saya yang bener-bener saya pegang namanya bisnis itu pasti rugi tapi resikonya jadi kaya nah itu kita balik jadi mindset yang ada di orang-orang kan saat ini kalau bisnis itu nanti rugi nanti ini nanti ini panjang lah kalau lu mau jadi sukses itu butuh proses ini ya betul saya jawab ya betul tapi kita balik coba kita balik bisnis itu pasti rugi tapi mempunyai resiko menjadi kaya nah mau gak ada resikonya kaya pasti mau kan itu akan memaju kita untuk mencoba sesuatu hal yang baru nah mencoba sesuatu hal yang baru ini satu bisa kita dengan sharing ke orang misal kalian masuk ke dalam dunia bisnis nanti ngobrol misal dengan saya boleh nanti dengan rekan-rekan bisnis saya boleh kalau itu memang jadi jembatan silahkan datang ke tempat saya kita ngobrol bareng ayo oke gak apa-apa nah itu nanti dari situ kalian akan mengerti ada yang namanya keluhan di orang-orang ini ada keluhan oh ini gini-gini perusahaanku ini butuh ini 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 disitu akan menjadi satu poin yang bisa kalian pelajari oh kenapa sih di perusahaannya temannya Pak Henry itu begini 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 apanya yang salah nah gak melulu harus kita namanya orang teknik mesin harus belajar teknik mesin enggak enggak karena di kehidupan kita kompleks kita cuman tahu teknik tapi kita gak bisa dagang gak survive juga kita orang teknik ya harus bisa berdagang itu nanti akan mempengaruhi mindset yang akan berikutnya berikutnya dalam artian gini nanti setelah kita mulai wah ini gak untung-untung gimana sih katanya Pak Henry ini bisnis itu pasti rugi tapi resikonya jadi kaya kok aku gak kaya-kaya ya itu namanya proses kamu harus belajar belajar dalam artian apa gimana kamu kok gak bisa berhasil kamu sharing ke temen kadang gak keberhasilan kita jadi kesalahan kita itu akan menjadi satu nilai plus buat orang lain misalnya saya pernah saya mengerjakan satu mobil selama tiga bulan gak jadi-jadi kenapa ya dan selalu gagal buang spend money-nya disitu udah banyak banget spend money dari internal bengkel saya bukan dari konsumennya karena kita masih bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan caranya gimana kalau kita diam belajar dari internet lama-lama akan mentot karena gak ada pembimbing gimana caranya kita cari temen cari temen temen di dalam negeri di luar negeri kita bisa chat kalau mereka orang dari luar negeri biasanya responnya oke kita coba tanya aku punya permasalahan seperti ini nanti mereka ada solusi gak gak ada solusi kita coba cari temen lainnya oh ini nanti dicoba ini kita coba ternyata gagal kita cari solusi lainnya dicoba terus dicoba terus karena kesuksesan butuh proses gak ada yang instan misal dapat instan pun gak akan lama kesuksesan itu jadi kesuksesan butuh proses kita butuh sharing kita butuh temen kita butuh mentor caranya seperti apa sih gitu dan saya ingatin satu kalau bisa kolaborasi kalau kita bersaing dengan negara luar tanpa kita kolaborasi kita akan menemui banyak hal yang gak mungkin terjadi yang itu tadi saya sudah sempat sampaikan kita teknik mesin kita mau menciptakan sesuatu ya kita harus kolaborasi dengan anak teknik dengan sistem informasi dan lain-lain itu pasti karena saya sudah mengalami kalian jangan sampai mengalami ketemulung dalam kesalahan yang sama gitu oke terima kasih Kak Henry jadi aku dapat satu quotes nih bisnis itu pasti rugi resikonya jadi kaya kesuksesan itu butuh proses ya Kak Henry iya pasti gitu jadi mungkin ini sesi Q&A-nya sudah habis ya Kak sudah banyak pertanyaan yang dijawab jadi saya mau menyimpulkan sedikit mindset yang perlu ditanamkan dalam menghadapi perkembangan teknologi ini yaitu kita harus melihat apa sih yang dibutuhkan sekitar lingkungan sekitar kita dan kita harus punya rasa ingin kolaborasi dengan orang lain rasa ingin belajar ingin tahu yang besar terus belajar memahami pola pikir orang lain dan negara-negara lain mungkin yang lebih maju dari situ kita akan belajar dan satu lagi jadilah creator bukan user oke terima kasih Kak Henry udah menjawab rasa penasarannya teman-teman semua terima kasih juga teman-teman atas pertanyaannya tapi sayang sekali kita sudah berada di akhir sesi jadi terima kasih Kak Henry atas waktunya dan penyampaian materinya yang sangat informatif dan tentunya menambah wawasan dan menanamkan mindset nih ke teman-teman yang ikut webinar pada pagi hari ini semoga di lain waktu Kak Henry bisa kita bisa bertemu kembali mungkin Kak Henry juga di Teknofest tahun depan bisa mengisi lagi gitu untuk menanamkan mindset-mindset yang lebih baru gitu oke terima kasih banyak Kak Henry karena sudah selesai sesi buahnya jadi akan saya kembalikan ke MC terima kasih kita berikan keuntungan dulu dong keren banget ya tadi ilmu-ilmunya dari Kak Henry ini wah salut banget sih Kak terima kasih ya Kak Henry yang sudah membawakan materi di sesi yang kedua ini terima kasih juga untuk Sudari Cindy yang sudah menjadi moderator pada sesi yang pertama dan sesi yang kedua betul sekali itu maka sesi satu dan sesi dua berakhir maka webinar kita juga mau menar lagi juga mau selesai tapi masih ada beberapa rangkaian acara nih termasuk ini mungkin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman aku juga sebenarnya pengen sih tapi yaudah boleh ya teman-teman ini belum tembakan kalau misalnya teman-teman udah merhatiin dari awal sudah benar-benar nyatat materi dari pembicaraan dari sesi satu dan sesi dua ini adalah saat yang depan karena kita akan tiba di quiz time ngapain tuh quiz time tuh jadi teman-teman kita bakal ada pertanyaan yang berkaitan dengan sesi pertama yang saya sedikit gua pembicaraan jadi ada berapa ya seribu mau CPNSA jangan lupa banyak banget ya soalnya semua peserta bisa dapet karena quiz time dan harus cepat-cepetan jadi cuma ada tiga pertanyaan berarti harus paling tercepat dan tepat jawabannya jadi nanti dari tiga pertanyaan itu akan ada tiga pemenang yang menjawab pertanyaan yang paling cepat dan yang paling tepat berarti dapat hadiah dapet hadiah ya adalah yang disiapkan panitia yang sangat dibutuhkan di dalam masa pandemi ini ini aku tahu tapi surprise ada nah jadi akan ada pertanyaan cara jawabnya gimana sih cara jawabnya teman-teman nanti bisa ngetik jawabannya di kolom chat yang paling cepat dan paling tepat dan juga format namanya jangan lupa ya teman-teman sesuai yang tadi yang disebutkan di ketentuan adalah nama lengkap underscore peserta begitu oke apakah teman-teman sudah siap siapkan jaringan juga jaringan koneksi internet mungkin mau ngeklik kok gak ke apa terkirim jadi harus diperhatikan juga supaya gak ke delay harus cepat kalau misalnya langsung ini pertanyaan itu saya oke kita siap ya pertanyaan yang pertama teman-teman siap-siap ya di laptop di hp mungkin sudah boleh dibuka juga chatnya kolom chatnya oke kita masuk pertanyaan yang pertama oke pertanyaan dulu udah pada siap belum kak kalau belum siap kan gak kedengeran siap sih oh ya udah siap ya oke pertanyaan pertama siapa nih bu cahe aku dulu ya oke aku dulu oke pertanyaan pertama berapakah jumlah data yang diciptakan perharinya nah ada opsi jawabannya oh ya jawabannya jawabannya apa nih jawabannya apa nih jawabannya apa nih jawabannya adalah B 2,5 triliun yang menjawab paling cepat dan paling benar adalah Christophe Furban selamat pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua apa nih aku lagi atau kak Irwan apa lagi oke pertanyaan kedua yaitu apa nama usaha dari kak Henry nah kalau ini gak ada opsi nih karena gampang gampang banget pasti teman-teman bisa tebak ya siap kan ayo ayo jawab ayo jawab ayo jawab ayo jawab tadi kita juga sempat ngomong ya nah barusan juga kak Henry memberikan ilmu juga kan iya benar banget nah jadi jawabannya apa nih kayaknya udah ketemu lagi oke dan jawabannya adalah Henry Workshop menjawab paling cepat dan yang benar adalah Fabianus Kidung selamat ya cepat banget ya wah oke langsung langsung cepat oke langsung oke pertanyaan yang ketiga terakhir ini benar-benar terakhir teman-teman diperhatikan ya persiapkan dari kalian persiapkan jawaban kalian ya teman-teman oke oke pertanyaan terakhir berapakah jumlah member dari Slutky Bank kalau misalnya teman-teman diperhatiin penampilannya Slutky itu pasti tahu iya ngitung-ngitung satu dua tiga empat lima enam tujuh enam tujuh sembilan sepuluh mungkin satu fakultas gitu ya jadi band Slutky gitu ya enggak dong kebanyakan satu fakultas ini orkestral oke oke berapa berapa sih Kak Sintani jadi jawabannya yang adalah enam member yang menjawab paling cepat dan yang benar adalah Benaya Keiga selamat selamat ya untuk semua pemenang mungkin nanti akan dihubungi lepas setelah habis acara untuk pengirim oke selanjutnya kita mau ada acara yang terakhir juga tapi sebelum itu biar kita pakai semangat lagi kita mau jargon kita mau jargon sekali lagi teman-teman harus bersiap ya dengan keadaan di depan kamera gitu ya walaupun walaupun enggak dua sesi kita harus tetap semangat kita mau jargon ya oke oke tiga dua satu explore your creativity with responsibility technofest 2021 be creative be responsible yeay semangat banget kita juga ada semangat ya ada satu lagi nih yang penting banget dan ditunggu-tunggu oleh teman-teman oh yang itu ya kak ya yang apa nih yang itu tuh yang acaranya sebelum webinar ini yang rangkaian-rangkaian itu iya rangkaian acara technofest nih sebelumnya ada teknopup dan juga lomba technfest nah lomba-lombanya tuh ada apa aja sih kasih lomba-lombanya yaitu ada PUBG ada mobile legend dan juga lalu ada cover lagu ada juga lomba fotografi lomba poster dan lomba caranya banyak banget dong pastinya teman-teman disini juga beberapa yang udah berpartisipasi dan nunggu nih siapa nih yang juara nih siapa nih aku juga udah gak sabar teman-teman pastinya lebih gak sabar lagi makanya kita mau lihat nih siapa aja yang jadi pemenang dalam lomba-lomba yang ada iya oke oke silahkan oke yang pertama lomba apa nih untuk yang pertama ada lomba PUBG siapa kak pemenangnya siapa kak pemenangnya mana tuh ini penasaran sih soalnya kemarin tuh aku lihat lomba PUBG nya tuh seru banget iya kan ditayangkan juga live stream di youtube teknofest iya jadi kayak nih kemana nih kemana nih ketembak satu kayak gitu ya kemarin aku juga seru gak seru juga keren banget keren banget oke gimana oh masih kita masih menunggu ya untuk kejuara-juara mungkin kita bikin perasaan siapa sih pemenangnya iya teman-teman semakin deg-degan nih aku menang gak ya aku menang gak ya iya kayak gitu ya tapi tenang aja misalnya disini gak menang kan masih ada kesempatan yang lain untuk bisa mencoba gitu betul karena kan kita bisa mengikuti perlombaan atau kompetisi di tempat lain atau di kegiatan lain mengasah kemampuan kita bisa dimana saja gitu kan ya apalagi kalau lomba PUBG dan Mobile Legends itu kan sekarang udah ditandingkan untuk esport di game satu dipon kan oh iya mungkin teman-teman bisa tuh memacu semangatnya untuk berlatih lebih lagi mungkin meng apa ya meng apa nih apa nih mungkin mengasah supaya bisa membanggakan atau bisa menjadi kebangkahan untuk negara gitu kan ini permainan juga udah go internasional kan jadi seluruh dunia juga udah tau permainan ini gak cuman untuk lomba lomba yang PUBG atau Mobile Legends tapi kayaknya lomba fotografi itu juga mungkin bisa di asang lagi kan jadi youtuber ya jadi youtuber juga mungkin nyanyi-nyanyi cover lagu mungkin tahun depan ini gue suka tepat di tia ya coba tau akan ada lomba fotografi durasinya berapa menit 15 menit kelamaan gitu ya coba tau nanti jadi ikut aku yang ikut peserta jadi juri oke kita oke ini dia juara tiga dari PUBG dengan nama farmasi X-Bless kita berikan tepuk tangan kemudian juara dua ada The Boys kemudian kita lanjutkan ke juara pertama yaitu Wild Truth wah kita berikan tepuk tangan untuk juara-juara di abang PUBG kemudian lanjut kita ke juara tiga Mobile Legends The Badut PGSD lalu ada juara dua Mobile Legends dari Sukatante wah namanya unik sekali oke itu tanpa telur oh iya juara satu dari Badut Gaming Mobile Legends wah selamat untuk semua pemenang di lomba PUBG The Mobile Legends oke selanjutnya ke juara dua cover lagu Nabilah Adenia selamat suara satu cover lagu ada Ruben Yohana wah lain suaranya pada keren keren sih pasti oke lanjut ada juara dua fotografi dimenangkan oleh Chandra Satriyan yeay kemudian juara satu fotografi dimenangkan oleh Hieronymus Abdi Sang wah keren banget ini fotonya ya kemudian ada juara tiga poster digital dimenangkan oleh Zalver Zaria dari Mandua Karawang wow keren banget selanjutnya juara dua poster digital dimenangkan oleh Jessica Evangelica dari SMAG Santo Albertus Malam wah jauh semua ya ini pesertanya selanjutnya juara satu poster digital dari Rifanya Zara Zara Zumi Yandri dari SMAG 68 Jakarta wah ini jauh semua ini pesertanya ucapkan selamat ya untuk para pemenang selanjutnya nih selanjutnya ada juara tiga menulis cerpen dengan judul Surga di Tanah Dulu karya dari KD Merianda Kumala Tungga dari SMA Negeri Tanaban selamat kemudian juara dua menulis cerpen dengan judul Teknologi di Balik Layar yang dibuat oleh Nadia Syarifah Alfian Diputri dari SMA Negeri Dua Kediri dan juara pertama menulis cerpen dengan judul Bukankah Hakim Maya itu hebat karya dari Alianisa Kamalir Ridban dari SMR Muhammadiyah Dua Sidoarjo Yeay Oke itu dia ya kak pemenang lomba Teknofest dan juga Tekno Cup banyak banget pemenangnya Selamat untuk teman-teman yang udah juara Singkatkan lagi ya untuk bakat-bakatnya atau kemampuannya untuk menulis atau fotografi atau yang lain bisa berkarya juga di luar teman-teman juga yang belum menang belum menang jangan berkejahati tetap semangat terus dan juga di asah terus ya kak bakatnya betul karena kekalahan disini belum berarti kekalahan di tempat yang lain betul banget betul sekali jangan kecewa ya teman-teman oke selanjutnya nih selanjutnya aduh aduh kenapa nih udah di penghujung acara tapi ada sesuatu hal yang penting nih supaya kita gak lupa dengan acara kita hari ini kita mau ada sesi dokumentas asik oke buat teman-teman yang mau ikut berpartisipasi untuk foto langsung aja raise hand supaya panitia membukakan menonkan kamera ya kak ya ya betul memberi akses kepada teman-teman untuk bisa membuka kamera gitu ya raise hand di raise hand dulu dan teman-teman juga diingatkan kembali untuk misalnya nanti kalau misalnya ikut dalam dokumentasi ya untuk menggunakan background virtual background yang sudah diberikan dari tadi ya betul sekali supaya kita lebih kompak gitu fotonya ya betul kan ini untuk kenangan juga kan kak supaya nanti kan bisa di upload ke story iya terus detect gitu ya detect hai aku ikut inilah bisa juga dikasih tau ke papa mama keluarga tetangga dan teman-teman sekitar sanak saudara di luar gitu ya teman-teman apakah sudah semua belum oke kita coba melihat dulu disini kita gak bisa ditampilkan teman-teman yang ada di ini nah wih kita mau lihat teman-teman ada kak enga tuh halo gak waduh cantik sekali kak enga ini waduh banyaknya face hand dan juga berfoto waw banyak banget ya waw ada berapa slide ya teman-teman waduh banyak aku kaget ternyata pesertanya ada 200 lebih waw ini baru episode satu lebih iya teman-teman juga masih ini kan masih bertahan dari awal sampai akhir nih iya wah keren banget apresiasi wah karena kita bisa lihat teman-teman yang ada di sini kita bisa jargon lagi iya betul biar kita jargon tuh sambil melihat teman-teman yang ada di zoom betul oke coba ya kita jargon dulu ya sebelum foto kita mau jargon dulu jargon dulu kita mau lihat gimana sih tadi gimana sih teman-teman kalau bisa ikut jargon kita bisa lihat oke oke deh kita mau jargon sekali lagi oke sudah siap ya semuanya ya siap dong 3 2 1 explore your creativity with responsibility technofest 2021 be kreatif be responsible waw apa yang ikutin tapi masih ada yang belum ngikut tuh iya tuh aduh ayolah ayolah kalau misalnya yang gak ikut jargon gak dipotong iya dirimu langsung iya tapi coba sekali lagi biar semangat biar semangat semangat kita semangat ke teman-teman manitia yang ada di sini menyebarkan positif betul positif positif vibes oke kita coba ajarkan sekali lagi ya boleh oke 3 2 1 explore your creativity with responsibility technofest 2021 3 1 be kreatif be responsable semangat banget nih semuanya untuk ikut jargon foto-foto oke deh kalau gitu kita udah siap dari panitia oke kita mau ngasih abadu teman-teman untuk berfoto bersama kita harus agak sini ya jangan lupa teman-teman juga bergaya ya bergaya oke 3 2 1 oke belum nih pegel oke sekali lagi ya slide selanjutnya oh slide selanjutnya oke 3 2 1 oke slide selanjutnya masih banyak ya geser lagi geser lagi oke siap 1 2 3 oke slide selanjutnya masih banyak oh sampai besok pagi lama banget udah oke oke kita berikan kebuklahan sekali lagi untuk kita semua untuk teman-teman semua yang udah ngikutin awal-awal buat teman-teman semua hebat banget semuanya ya oke ini ini yang benar-benar benar-benar paling akhir ya ending gitu tapi aduh sedih banget baru tadi pagi baru berapa jam Kak kita bertemu iya tapi jangan jangan khawatir karena kita masih ada seri kedua dan seri ketiga dari webinar Teknofest yang akan berlangsung masih sampai dua minggu lagi tanggal berapa minggu depan dan juga minggu depan tanggal minggu depan yang selanjutnya oke baik sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dekan dan juga jajarannya serta Bapak Ibu dosen dan juga kakak-kakak narasumber dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam webinar ini iya betul jadi karena kita sudah membuka webinar kita dengan doa kita akan menutup webinar kita dengan doa juga itu kepada saudara Evan waktu dan tempat dipersilakan terima kasih teman-teman baik mari kita akhiri webinar kita pada hari ini dengan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas terlaksananya webinar kita pada hari ini mari teman-teman saya akan memimpin doa ini dengan ajaran Kristen Protestan untuk teman-teman yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkatmu dan penyertaanmu atas jalannya webinar ini dari awal pertengahan akhir ini Tuhan kami berterima kasih karena kami dapat mengikuti webinar ini dengan baik dari sesi para pembicara dan sesi yang lainnya kami mendapatkan ilmu yang baik ilmu yang banyak kesempatan yang baik ini ampunilah segala kesalahan kami Tuhan dalam kami melaksanakan ini dan saat ini kami akan undur diri dari ruang virtual ini dari tempat ini untuk melanjutkan kegiatan kami yang lain berani Tuhan menyertai kami inilah doa kami Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam webinar kali ini kami juga mau minta maaf jika masih ada banyak salah kata atau kekurangan dari kami ataupun juga jadi panitia jangan lupa berterima kasih pada diri sendiri untuk bisa mengikuti webinar dengan baik betul sekali oh iya jangan lupa aku mau ngasih pesan tetap semangat jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan betul sekali jangan lupa vaksin teman-teman iya betul nah kita di akhir nih tapi nanti di akhir juga akan ditutup oleh penampilan Lucky Bay iya betul sekali nah tapi ini kak biar semangat lagi kita mending jargon boleh jargon untuk terakhir kali di hari ini ya oke kita mau jargon lagi ya ini benar-benar harus semangat ini teman-teman panitia yang ada di sini juga boleh ikutan iya boleh ya keluarkan suaranya keluarkan semangat hari ini semuanya gitu oke kita coba ya apa-apa lagi ya oke benar-benar ya benar-benar ya semangat ya harus semangat ya teman-teman di rumah ya teman-teman yang di Zoom juga semangat ya oke kita hitung ya 3, 2, 1 explore your creativity with responsibility Teknofest 2021 be creative be responsible saya Evert saya Sinta dan sampai jumpa dan sampai jumpa Terima kasih.